Andai ku tahu, kapan tiba ajalku, ku akan memohon, Tuhan tolong panjangkan umurku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Mesti ada tanda Tanda-tanda yang mungkin si mati itu tak sedap Tapi ada tanda-tanda Daripada ulama' Daripada Nabi SAW Nabi sebut beberapa tanda Orang dekat-dekat nak mati dan sebagainya Jadi tanda-tanda itu kita Kalau boleh kita nak tahu pada malam ni Sebab apabila Allah SWT hantar Mari seorang wakil rakyat dia Allah SWT akan hantar seorang wakil Untuk main cabutnya orang kita Nama wakil rakyat itu Semua orang takut Malaikat no Allah SWT sebut dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanirrajim Qul yatawafakum balakul mawti Lathihukkiladikum Thumma ila rabbikum turja'um Bila diwakilkan kepada kamu Maklakat maut nama dia Maka kepada Tuhan kamu Kamu akan kembali Maknanya bila maklakat mu'mai Ketuk kita rumah kita malam ni Esok pagi kita keluar Mena atas keranda Kerang kau Sebab tu adalah satu lagu Lagu ni semua tu tak bisa dengar Tapi kadang-kadang kita tak apa Nak ambil manfaat Dengar sahaja Malam ni mudah-mudahan Kalau kita dengar Kita beringat Bahawasanya kita nak mati Dan kita banyak dosa Takut-takut orang tak ada jemput kita Dalam keadaan dosa kita berkandar Masuk dalam kubuk Lagu tu saya ingat Lagu tu saya ingat Lagu tu saya ingat Lagu tu saya ingat Lagu tu nak menjani Andai ku tahu Kapan tiba Ajar ku Akan memohon Tuhan tolong panjangkan Umur ku Itu bukan tadi kan Tak ada suara upil Jadi kita nak tanya kepada Ustaz Syah Tanda-tanda orang yang Semakin hampir kepada kematian Jadi Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin La minasta'i Na'la humur dunia Wa din Ashadu an la ilaha Illallah Wa damu Laha shari Kala Wa ashadu anna Muhammadan Abduhu Wa rasuluh Allahumma Sallim Wa sallim Wa darika La habibina Wa shaka'ina Wa zukrina Wa mawlana Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mensal Ala nahjihi Wa ja'ad Bi jihad Lahu Middin Anabard Yang dihormati Pengurusi Surau Taman Suraiwani Seluruh Sof EJK Yang berusaha Yang dimuliakan Alipenal Bersama saya Tuan Guru saya Al-Fadhil Ustaz Fawaz Madjan Pertama sekali Saya berganding Dengan beliau Masya Allah Daripada Pagi Ustaz Bapa kali Saya dah pergi Toilet Keluar masuk Saya pun Dengar Ustaz Fawaz Masya Allah Masya Allah Tadi mereka jamu makan Tak makan Takut juga Kita semua Keluar Dan begitu juga Adinda saya Aikon anak muda Al-Fadhil Ustaz Murtaza Masya Allah Moga-moga saya mendapat Keberkatan Daripada dua orang Ilmuwan ini InsyaAllah Dan begitu juga Seluruh Sahabat-sahabat Dari Taman Taman Surga Dari Kalifat TV Channel Dan Hadirin Hadrat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Pertama dan selama Namanya Marilah kita Memajahkan Kesyukuran kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebab Dengan Hidayah Yang Allah Berikan Ini Dapatlah Kita berhimpun Di sini Bagi kita Memesar-mesarkan Atau mengagung Agungkan Akan Akan Kebesaran Allah Subhanahu Wata'ala Sepertimana Fahad Ustaz Murtaza Sebut tadi Dikala sekarang Orang Tengah Buka TV Tengok Kilauan Maskar Dan sebagainya Tetapi Kita pula Diberi inayah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Pilih kita Hal ini Jadikan Sebagai Tetanggu Khasnya Dan kita Duduk Di satu Tempat Yang memberi Pulangan Manafaat Dan Fa'inah Kepada kita MasyaAllah Alhamdulillah Tajuk hari ini Ajal Dekat dah Memang Sudah Dekat dah Ajal MasyaAllah Tanda-tanda Ajal ni MasyaAllah Tanda-tanda Ajal ni Ada kalanya Kita pergi Menjeguk Jenazah Dan sebagainya MasyaAllah Tetapi Ramai Di antara Kita Tidak Pernah Mengambil Akhtibar Daripada Termatian Itu Sebenarnya Nabi Pernah Sebut Kalau ada Masa Tuan-tuan Pergi Lawan Pergi Ziarah Kubat Tapi Kalau Kita Kalau ada Masa Dan pantang Kalau ada Duit MasyaAllah Bilangkawi Itu Kita Buat Hari itu Saya nak PSP Nak Ceramah Dekat Zon Mawar Keluar 545 Tuan-tuan Sungai Pertani Depan ni Dekat ni Saya ambil Highway Sebab Saya selalu Nak Suka Sampai Awal Saya Sampai Dekat Apa Raunabot Seperan Jaya Tuan-tuan 615 Saya Lepas Raunabot Tuan-tuan 654 Tuan-tuan Mereka Mereka Bawa Expo Mereka Buat Expo Tuan-tuan Semua Pakat Nak Pergi Expo Pantang Kadang-kadang Cuti Sekolah Mereka Buat Macam Program Dan Di Situ Ada Nak Unsur Unsur Maksud Kita Pun Pakat MasyaAllah Tapi Hari ini Alhamdulillah Pihak Surau Tak Buat Laku Itu Dia Buat Sesuatu Yang Boleh Memberi Pulangan Yang Terbaik Kepada Kita Iaitu Bekalan Untuk Kita Saat Saat Kita Tanya Tanda-tanda Kematian Ini MasyaAllah Dia Satu Subjektif Sebab Saya Belum Mati Lagi Nak Tanda-tanda Macam Haram Ini Tapi Adalah Para Halim Ulama Mereka Adalah Letak Satu Dua Poin-poin Bagi Kita Kenal Pasti Akan Kematian Itu Macam Mana Tanda Pertama Tuan-tuan Ingat Tanda Pertama Orang Nak Mati Tuan-tuan Apa Dia Tidak Dalam Kurya Tanda Pertama Dia Tidak Dalam Kurya Siapa Tidak Saya Tidak Tak Bagikan Tidak Itu Tanda Pertama Tuan-tuan MasyaAllah Jangan Takut Hatu Saya Yang Kata Tidak Dalam Kurya Tapi Melekat Dia Dah Bagi Dia Dah Dekat Kita Dia Dah Bagi Tiga Tanda Kepada Kita Tiga Tanda Yang Paling Utama Apa Dia Yang Pertama Tuan-tuan MasyaAllah Ini berapa Minit Tidak Dua Lima Tidak 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 MasyaAllah Ini Uban Orang Panggil Uban Codik Tuan-tuan Hat Yang Saya Sebut Itu Uban Memang Memang Uban Nak Bagi Dia Jalan Hat Yang Pertama Tanda Yang Kedua Sakit Yang Berpanjangan Kalau Sehari 24 Jam Tuan-tuan Boleh Tengok 23 Setengah Jam Pagi Dia Start Batuk Sampai Dia Tidak Batuk Sampai Pakat Satu Rumah Pun Tak Nasib Alam Saurah Kawan Tu Batuk Saja Boleh Bangun Itu Antara Tanda-tanda Sakit Yang Berpanjangan Yang Ketiga Tuan-tuan Dia Nyanyok Dia Nyanyok Nyanyok Ni Pun Ada Dua Jenin Nyanyok Nyanyok Yang Pertama Dia Main Masjid Dia Main Masjid Dia Pakai Sli Kepun Hak Lani Color Line Warna Biru Warna Merah Dia Pakai Main Dia Semayang Habis Semayang Dia Balai Pekasuk Yang Elok Hatu Nyanyok Yang Nyanyok Lagi Satu Nih Tuan-tuan Ini Saya Kena Cerita Sikit Nyanyok Ini Macam mana Ada Sepasang Suami Isteri Pakcik Dalam Golongan Umur Lima Puluhan Macam Itu Dia Bawa Isteri Dia Ambil Duit Gaji Isteri Dia Dekat Bank Elok Dia Tekan Duit Keluar Tuan-tuan Dia Kali-kali Tengok Ada Dua Orang Mamat Pakai Jeket Hitam Pakai Jeket Hitam Duduk Atas Motor Seolah Macam Tengok Dua Dua Ni Pakcik Dalam Hati Dia Ingat Habislah Aku Dia Ambil Dua Ambil Dua Kuring Pakcik Cepat Simpan Gulung Duit Simpan Dalam Poket Dia Dia Start Motor Dia Belak Dua Orang Mamat Yang Pakai Jeket Hitam Dua Ligan Dia Belakang Lepas Itu Dia Tengok Dari Cermin Belakang Dia Tengok Dua Mamat Dua Ligan Dia Juga Dia Dalam Hati Dia Kata Confirm Lepas Dendam 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 Pakcik Punya Laju Laju Lagi Ligan Juga Lain Lain Dekat Satu Simpan Lepas 10km Pakcik Pakcik Tak Dendam 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 Dua Orang Yang Mamat Yang Pakai Jeket Halang Pakcik Pakcik Tak Kata Pakcik Siapa Nak Ambil Duit Kami Ligan Nak Main Habak Kahan Kalo Punya Kalo Tinggal Di ATM Kami Ambil Itu Jemil Nyanyuk Nyanyuk Orang Secara Manjar Orang Panggil Nyanyuk Ngong Kalau Betul Orang Panggil Nyanyuk Bengong Ini Nyanyuk Masya Allah Moga Kita Tak 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 Masya Allah Ini Antara Tiga Tanda Besar Yang Apa Mereka 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 Selain Daripada Itu Ada Alim Ulama Yang Meletakkan Sedikit Sebanyak Pengajaran Kepada Kita Daripada Mulanya Seratus Hari Seseorang Itu Nak Mati Sehingga Hari Dia Nak Mati Itu Adalah Sedikit Sebanyak Garis Panduan Dan Ilmu Yang Mereka Berkongsi Dengan Kita Agar Kita Ambil Aktibar Masya Allah Dan Bila Kita Dah Amat Kita Dah Dapatkan Kita Boleh Dapat Rasa Benda Macam Dalam Hidup Kita Maka Berwaspada Inilah Satu Yang Kurang Daripada Dekat Kita Berwaspada Masya Allah Seperti Mana Tadi Saya Sebut Kita Amat Jarang Sekali Nak Ambil Aktibar Walaupun Kita Tahu Kita Akan Mati Macam Tengok Tengok Tanah Kubur Tanah Kubur Tengok Walaupun Hari Hari Tengok Tanah Kubur Masya Allah Tuh Hadi Ingat Lagi Tuh Hadi Kita Kena Tengok Ingat Tuh Hari Hari Tengok Tanah Kubur Kita Tak Sedang Saya Tak Tengok Tanah Kubur Saya Tak Tengok Tanah Kubur Tengok Tengok Bukan Rancangan Dia Tak Best Saya Tak Suka Tengok Tanah Kubur Saya Suka Dekat Mayat Dia Acik Hitam 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 Macam Mayat Masya Mula Mula Mati Mati Jadi Hitam Kita Terasa Oi Eh Tu Saya Tanyakan Isteri Saya Ang Mai Sini Tengok Nih Mula 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 Mati Terus Jadi Hitam Aku Mati Aku Kalau Buat Dosa Aku Mati Aku Jadi Apa Bini Aku Sambil Lalu Dia Kata Itu Pun Tengok Jadi Arang Oi Ang Kata Apa Abang makan Belum Minum Belum Isteri Zaya Pun Pandai Kita Tengok Hari Hari Pun Kita Tak Sedap Sebab Itulah Kita Diberi Sedikit Sebanyak Garis Panduan Antara Tanda Ini Bagi Ibu Saya Nak Abang Kalau Suami Balik May Dari Kejar 30 Tahun Menikah Tak Punah Minta Bunda Yang Pelik Tiba Tiba Hari Itu Dia Minta Bagi Contoh Contoh Apa Dia Dia Balik May Dia Minta Suami Dia Balik May Bajar Tentang Pukul Sembilan Setengah Malam Balik Masuk Masuk Dia Tengok Isteri Dia Tengok TV Dia Panggil Isteri Ayang Tolong Buat Bubuk Kacang Ayang 30 Tahun Menikah Bubuk Kacang Tak Kena Minta Tapi Hari Itu Dia Minta Masya Allah Itu Artinya Tanda Tanda Kan Jadi Dia Minta Bubuk Kacang Dekat Masih Leha Buat Bubuk Kacang Masih Leha Abang Pilah Kedai Mama Ada Laku Sibuk Tengok TV Tengok Rancangan Apa Tentang Gilawan Amas Juga Suami Dia Tak Kata Apa Suami Misali Keluar Keluar Dari Mati Mati Tengkang Tanda Tanda Ajal Dia Nak May Bukan Nak May Memang Ajal Dah Dah Mati Lepas Mati Apa Jadi Tau Ya Habiskan Makcik Leha Kita Orang kampung Pujuk Ustaz Tak Boleh Nak Pujuk Masya Allah Lala Pibawa Tok Imam Tok Imam Pujuk Dia Masya Allah Tok Imam Pijumpa Dia Leha Jangan Tau Ya Leha Tak Baik Orang Islam Tak Menyayangi Mayat Tak Bagus Yang Buat Laku Ucap Oh Tok Imam Tau Saya Sayang Suami Saya Itu dia Baru Nak Sayang Tok Imam Kata Tak Allah Lebih Menyayangi Dia Tak Ucap Dia Tak 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 Tuan Hari Dia Surga Nanti Dia Kamu Dia Makan Tok Imam Saya Tak 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 Siapa Nak Jaga Saya Tuan Imam Tuan Tuan Tak Tak Tuan Cepat Tuan Tuan Tak Tuan Maksud Saya Jadi Pelik Namun Di sini Alim Ulama Mereka Mengatakan Berbura Daripada Seratus Hari Sebelum Kematian Akan Berlaku Satu dua tanda yang pelik di dalam di dalam badan kita ni antaranya, 100 hari lagi, tu dia, kita nak mati ni tuan-tuan, lagi 100 hari kita nak mati ni dia berkata apa daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki akan melalui satu getaran satu getaran dan kita akan menggigil semacam tuan-tuan itu, 100 hari lagi tuan-tuan, insyaAllah tapi kalau kita sentuh karen tu itu bukan getaran, itu saja kata itu sentuh karen tu, kena karen cok tu, 100 hari bila kita rasa daripada hujung rambut sehingga hujung kaki kita rasa sejenis getaran, MasyaAllah tuan-tuan, tanya tak lama hari kita akan masuk ke bawah, lepas pada tuan-tuan, masuk hari yang ke-40 pula, MasyaAllah dia akan jadi apa pula di sana haa, tanda ini akan berlaku sesudah waktu asal iaitu bahagian pusat kita akan berdenyut Tuan-tuan, MasyaAllah berdenyut lagu mana saya tak tahu sebab saya belum mati lagi jadi kita pun pandai-pandai agak-agak lah macam mana dia berdenyut dia ada karanya ada juga berdenyut itu berdenyut sebab muntahkan darah makan macam-macam itu yang dia angin dia tu kerak-kerak bunyi lagu tu tapi ini main lain, lain macam dia berdenyut satu macam sehinggakan kita boleh rasa tuan-tuan itu hari yang ke-40 sebab apa? disini alim ulama mengatakan bahawa daun ataupun nama kita yang tercatat pada daun akan jatuh diguburkan oleh Allah SWT maka malaikat maut akan dapatkan daun tersebut dan dia akan buatkan persiapan dan akan mengekuri kita 40 hari sebelum kita nak mati sebab itu ada kadang-kadang kita tengok orang ni tiba-tiba dia elok saja tuan-tuan tiba-tiba dia jadi macam orang kata apa kemurungan bingung semacam dan sebagainya persiapapa? sebab kadang-kadang malaikat maut itu direct tengok muka dia macam tu jadi dia jadi macam dia tak berapa nak orang kata tak berapa nak betul tuan-tuan itu tanda-tanda dalam 40 hari dia turun mai pula hari 7 hari sebelum nak mati tuan-tuan MasyaAllah yang ni tuan-tuan selalunya terjadi kepada orang yang diberi musibat oleh Allah subhanahu wa ta'ala andai kata dia ni sakit senantiasa tuan-tuan sentiasa dia sakit saja tiba-tiba satu hari ni tuan-tuan dalam semibu tu dia makan muntaka darah tuan-tuan selera putih makan-makan-makan tak berhenti tuan-tuan MasyaAllah kalau ada siapa-siapa lagu tu dalam keluarga kita tuan-tuan nasihatkan dia supaya setarakan segala amal ibadat buatlah yang mana tertinggal dan sebagainya benda ni betul tuan-tuan sebab masa nenek saya meninggal dulu tuan-tuan walaupun nenek saya meninggal dalam kekafiran tapi saya nampak tuan-tuan seminggu lagi nenek saya nak kipur tu MasyaAllah saya tengok tuan-tuan dia duduk dengan kami makan tuan-tuan sumber nenek saya umur 90 tahun makan saja tuan-tuan lepas tu siapa-siapa tetap pun main kat rumah dia pergi komplain dia buat tak bagi aku makan dia buat tak bagi aku makan tapi tuan-tuan setengah poyuk nasi dia hantar semua betul ini betul-betul lepas pada tu kita tengok habis jalan dah nenek saya jadi kita pun sama juga tujuh hari dalam tujuh hari tu kerana dia orang yang penyakit yang kuat duduk atas katil tiba-tiba dia makan selera makan itu adalah tanda-tanda lagi tujuh hari saja habis kuat dia akan hidup dan turun pula hari yang ketiga tiga hari sebelum nak mati ni tuan-tuan dia akan terasa denyutan di tengah-tengah dahi dia ni ke kepala ni tuan-tuan tengah-tengah ni berasa macam denyut satu-macam saja tuan-tuan boleh tak rasa bukan sakit kepala dia berdenyut tuan-tuan dia berdenyut mashaAllah jika jika tanda ini dapat dikesan maka kita diminta berpuasa banyak-banyak tuan-tuan pasal apa tuan-tuan sakit-sakit baki yang ada itu semua jadi najis susah bagi orang nak basuh kita mayat kita tu jadi kita dinasihatkan bila kita sudah rasa dah teramat sangat cuping ini cuping ini akan masuk ke dalam dan sebagainya nah ini antaranya jarang kita kesan sebab kita ni kan selalu tak ambil aktibar mashaAllah selepas pada itu turun buat satu hari sebelum nak mati tuan-tuan benda ni pun akan berlaku sesudah waktu asar dimana kita akan merasakan satu denyutan di sebelah belakang kita ni mashaAllah denyutan yang kuat sangat-sangat di belakang ni tuan-tuan ubun-ubun di ubun-ubun tu sangat-sangat di belakang tu denyut satu macam punya denyut maka kita sudah tahu dah esok kita tak ada nasolat asar dah mashaAllah itu tinggal lagi satu hari dan masa hari nak mati tu akan berlaku satu jenis macam sejuk dekat pusat kita ni sejuk sangat-sangat dan kesejukan itu akan turun ke pinggan kita dan terus naik ke al-hum kita ni tuan-tuan waktu itu mengucaplah banyak-banyak tuan-tuan maka kita sudah akan tinggalkan dunia yang asli yang panah ini mashaAllah ini adalah antara tanda-tanda yang alim ulama karankan untuk kita supaya kita mengambil aktibar bukan ambil aktibar untuk nak berjaga-jaga di rumah tuan-tuan dah ambil aktibar dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan beribadatlah dengan bersungguh-sungguh mana nak tahu dalam seratus hari ini kita dapat pengampunan yang cukup banyak daripada Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan habibu saya sebut tuan-tuan selagi jawa tak naik ke Alku selagi itu matahari tak terbit daripada barat Allah subhanahu wa ta'ala masih menerima taubat kita ini tuan-tuan maka bila dah ada tanda-tanda macam ini tuan-tuan bertawabatlah cepat-cepat tuan-tuan sebab Nabi sebut apa sebaik-baik manusia adalah mereka yang apabila melakukan kesalahan mereka kembali bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan kita semua tidak boleh lari daripada sakit maut itu tuan-tuan kita akan hadapi sedangkan Nabi pun mengalami sakit mat sewaktu sakarat maut sedang mencabut nyawa Nabi itu tuan-tuan Nabi sentak dalam kesakitan minta dekat dia aku ini Nabi tolonglah pelan-pelan sikit malekat maksud apa ya Rasulullah ini yang paling lembut saya buat masya Allah tu dia Nabi boleh terasa tuan-tuan apa kita ni tuan-tuan masih banyak dosa-dosa kita tak terampun lagi mashaAllah tabarakamah jangan kita ingat macam orang barat orang barat kata apa tak apalah dunia nak kiamat pun tak apalah kita hidup seti bulan dia kata dia hantar roket hidup dia cari macam-macam dia buat selidik dia cari planet marik lah hatul macam-macam dia kita hidup sana Allah dah sebut dah bintang sekalipun Allah sebut walaupun duduk dalam kotak yang angin pun tak boleh masuk duduk dalam tu mati tetap akan dapatkan kamu walaupun duduk ulama kata duduk bintang sekalipun mashaAllah mati confirm akan dapatkan kita kita nak lari di mana mashaAllah confirm dia akan dapatkan kita maka ambillah kertibar sebab esok kita pun tak tahu kita ada di antara ramai kita yang duduk di sini termasuk diri saya ini sendiri pun kita tak tahu esok kita ada kita tak tahu maka ingat selalu mati ini dekat sangat dengan kita inilah Imam Ghazali rahim dia tanya kepada anak apakah yang paling dekat dengan kita anak muridnya jawab isteri kamilla tukh kamilla kawan kamilla macam-macam dia jawab Tuan MasyaAllah Imam Ghazali kata betul semua jawapan itu tapi yang paling tepat apa yang paling dekat dengan kita mati Tuan Tuan pejam 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 tak ada Allah wakbar dalam untuk itu Nabi pun biasa ajar kita banyak doa Tuan agar kita mati dalam keadaan yang diberkati oleh Allah Amalkan doa ini Tuan senantiasa doa yang pendek saja Nabi selalu baca doa ini apa dia Baca doa makan pulak doa ini lebih kurang macam itu Itu saja Bacalah setiap kali habis solat bahaslah kita dengan bacaan doa ini Itu saja Masya Allah hari-hari baca doa ini kematian kita diberkati oleh Allah S.W.T. Sampai ada Masya Allah Makan saya untuk round pertama saya berhenti di sini kita jumpa lagi di round yang kedua Allah Terima kasih asal datang lagi berhenti lebih kerana masa yang semakin pantas berlalu kita nak terus kepada ahli panel kita yang kedua daripada apa yang Ustaz Syaf cerita banyak sangat manfaat sebentar tadi dua-tiga benda yang kita boleh ulang balik di antaranya siapapun di kalangan kita tak tahu sama ada isu kita hidup betul-betul tidak maka di kerana itu Nabi S.W.T. dia bagi pesanan kepada kita dalam sebuah hadis sahabat Nabi S.W.T. Iza am syaita falatantazil sabah wa izah asbahta falatantazil masak wa khusmin sihatik limaradik wahayatik limautik awkamakal Nabi bagitahu kepada kita dua benda yang sangat-sangat penting kata Nabi apabila kamu boleh berpetang-petang iza am syaita bila kamu boleh berpetang-petang dalam keadaan sihat wal-arafiat boleh makan cukup pisang boleh makan minum kopi boleh bawa cucu renang-renang untuk rendang boleh pergi buat macam-macam perkara waktu petang sihat falatantazil sabah jangan kamu rasa jangan kamu menyamka sihat kamu di waktu petang itu sampai ke pagi dan jika dan jika maka gunakan 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 waktu sihat kita sebelum datang sakit dan gunakan sebaik mungkin waktu hidup kita sebelum datang kematian maka jadi dia penuh penuhkan dengan A4 paper type A4 dan dia tulis mim alif tayar penuh wallpaper tadi dia tengok mati 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 tengok saya nak ngumpat tadi jadi jadi tuan-tuan manusia mati diantara cara nak ingat pada mati bukanlah nak suara buat lagu tu saya lagi duduk buang cat mati 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 pula ada orang dia kreatif meja kopi dia ruang tamu dia lepask dia ganti dengan keranda lepas dia letak orang nak main buat benda jahat nak main buat maksiat main masuk nak ngumpat duduk di ruang tamu orang tengok lawa beja kopi tapi anak beli tamana ni ni baru buat marin oh lawa ni bukan beja ni keranda nak buat jadi banyak cara kita ingat pada mati ni supaya kita cepat tersedar daripada kelalaian dan kealpaan kita dengan dunia jadi tuan-tuan muslimi muslimat tanda-tanda yang diberitahu itu mudah-mudahan kita ambil manfaat jadi bila mai tanda-tanda yang ustaz syah sebut hari yang terakhir tu dia berasa pusat lagu-lagu satu macam itu tanda-tanda malaikat sedang menjengah kita israel mai dia akan duduk di kita waktu dalam satu lagu dia sebut bila israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan tiada lagi gunanya harta kawan karir sana saudara jikalau ada amal di dunia itulah hanya pembela kita mai israel kepada kita terakhir badan kita menggigil menghadapi kematian sekarang tu waktu itu tak ada lagi manfaat dunia tak ada lagi manfaat harta tak ada lagi manfaat anak-anak jika sekiranya anak-anak kita tak teringat bila doakan kita maka pada waktu itu hanyalah amal ibadah kita yang menjadi peneman sebab tu nabi sebut dalam sebuah hadis kata nabi yang menemani jenazah tiga perkara yang teman jenazah kekubur yang pertamanya amaluhu harta benar yang keduanya anak-anak sedara yang ketiga amaluhu yaitulah amalan dua perkara akan pulang harta benda dan saudara nara anak-anak bina waya bukaw wahda satu sahaja yang akan kekal bersama dengan mayat jenazah itu di dalam kubur buah amaluhu kata nabi yaitulah amalannya jadi kita nak tanya berhenti kita tidur, kita tidur kita mimpi, waktu ni roh yang ringan ni akan keluar daripada tubuh badan kita, dan dia akan main masuk balik bila kita terjaga sebab tu bila kita tidur, dan kita mimpi, mata curak kita pergi pergi kuala-kuala, pergi macam-macam boleh tak, jumpa kawan ni jumpa kawan ni, dia mimpi melopor dia mimpi halizaf, lakar, macam-macam tak tahu bangkit-bangkit, minal mandi jadi, itu roh yang ringan, tapi dia akan main balik, yang kedua roh keluar roh ni memang tak main balik dah kita kita akan jumpa di akhirat maka nak tanya kepada Ustaz Fawaz perjalanan roh yang begitu panjang ribuan tahun, kata ulama' lima pasar yang akan dilalui oleh manusia pasar yang pertama pasar kita duduk dalam alam rahim tak tahu duduk tahun hari yang kedua, lepas daripada alam rahim, lahir kita ke muka bumi, duduk di alam yang farang yang ketiga, lepas lepas alam fana, masuk alam kubur lepas alam kubur, masuk alam mahsyar lepas alam mahsyar, masuk alam syurga ataupun neraka jadi, kita nak tanya kepada Ustaz Fawaz bagaimana perjalanan roh mudah-mudahan sikit sebanyak beri manfaat dan mengingatkan kami kepada kematian yang semakin hampir dengan kami bagaimana perjalanan rohnya? beri manfaat dan mengingatkan kami jauh mungkin mengingatkan kami selamat menikmati dalam kehidupan kita seumpama ini dan Allah matikan kita dalam keadaan seumpama ini kerana pernah disebutkan manusia ini dia akan mati tengok hidup dia macam mana manusia ini dia akan mati bergantung kepada cara hidup dia macam mana kalau hidup dia masih minta maaf kalau masa hidup dia hati dengan menutup ilmu insyaAllah dia akan mati pun dalam keadaan menutup ilmu tersebut kalau dia hidup dalam keadaan suka bantu orang insyaAllah dia mati pun dalam keadaan suka bantu orang tapi kalau dia hidup dalam keadaan minum Allah insyaAllah dia mati pun dalam keadaan minum Allah insyaAllah hidup masa hidup dia suka perempuan orang mati pun mati dalam keadaan perempuan orang perempuan itu faham saya tak tahu faham mana perempuan insyaAllah baik kita ni sebagai manusia hidup dari muka bumi kita tak boleh lari pada tiga benar hidup macam mana pun tak boleh lari pada tiga benar tua kah muda kah kecil kah besok kah lelaki kah perempuan kah kaya kah miskin kah sihat kah sakit kah ngeji kah tak ngeji kah tak boleh lari pada tiga benar minta maaf lupa satu lagi hadap Islam dan juga bukan Islam semua manusia di muka bumi tak boleh lari pada tiga benar yang apa yang pertama yang pertama susah masa hidup hidup di muka bumi kalau siapa ada perangan Ustaz saya kalau boleh nak hidup tak boleh pica masalah saya kalau boleh hidup di muka bumi tak boleh pica berapa-berapa ingat nak hidup senang saru-saru tak ma masalah setahil nama kata manusia daripada kecil sampai dia mati lelaki tak mati lagi tu masalah kan ada lagi mana dia tak meninggal dunia lagi tu program akan datang kerana Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran lelaki kah lelaki kah lelaki insa nanti manusia ni memang kuat semua hidup susah tak ada yang hidup senang tentu jadi siapa perangan yang hidup senang mustahil yang kedua hidup di muka bumi kita confirm tak boleh lari pasti tak boleh lari nama dua mula orang kalau kita rasa hidup di muka bumi kita tak nak orang kata kita tak nak orang komplain kita tak mahu orang konten kita tak mahu orang putuk kita tak mahu orang kali mustahil nama kata mak isha confirm kena kata sama ada kata tu kata-kata baik atau kata-kata buruk tapi confirm kena buat penuri contoh ada yang hebat kita bagu yang penuri beri dalam kuliah makanan sedap semua ada yang marih numpak puji tapi ada yang hamil ketak belakang dia kata apa banyak banyak tak siap kalau orang semua sepidu dengan kita mustahil kita pakai bagi usikah ada orang yang hamil keman ada orang lagi pula apa pakai hati mustahil jadi hidup di muka berkongsi confirm kena kata confirm dikenal dua dan yang ketiga kita hidup dikongsi confirm tak boleh lari namanya mati macam mana pun mati takat pada Allah mati lawan Tuhan mati kecik mati usak mati tua muda mati kaya miskin mati islam bukan islam mati semua mati ya jadi manusia macam mana berkongsi mati ya dan yang ada dalam peripunan kita yang ada yang umur 63 tahun ke atas ada pasal-pasal tak ada pun nampak semua muda nampak kaya kita nak sebut bahasa mula baginda bersabda dalam sebuah hadis Nabi bersabda umur umat aku 60 ke 70 umur umat aku 60 ke 70 sebab itu siapa yang rasa umur dia dah mencecah 60 lebih ke atas stand jatuh yang kedua siapa di sini yang muda-muda memiliki mak ayah yang mencecah umur 60 tahun ke atas pun kita nak kena beringat dah kita perlu bersedia untuk kehilangan mereka siapa ada adik beradik abang kakak siapa lagi apa adik ipak abang ipak yang umur mereka melebihi 60 tahun ke atas kita patut bersedia masa mereka sampai dah masuk dah fasa 60 ke 70 Allah tunjuk kepada kita sahabat Rasulullah saya selalu sebut sahabat Rasulullah dan 4 orang kulafat Rashidin Sayyidina Abu Bakar Omar Osman Ali 5 orang manusia yang mulia ini 4 daripada mereka meninggal dunia umur yang sama coba tengok saya atur satu Rasulullah wafat 63 Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia wafat 63 Sayyidina Omar wafat 63 Sayyidina Ali wafat pun 63 makna daripada Rasulullah dan 4 orang kulafat Rashidin 4 daripada mereka semua 63 Sayyidina Osman yang lajar sikit 82 tapi biasa 63 boleh faham kan awan buat macam senyang insyaAllah jadi bila kita semua kena terima dulu mati semua orang akan mati mati satu benda pasti mati siapa tak boleh lari kita nak minta nombor 1 terima yang itu dulu terima dulu semua manusia confirm mati semua manusia pasti mati terima dulu benda tersebut bila kita terima benda tersebut mati ini adalah satu proses pemisahan di antara jasad dan roh Allah yang kata yang kata yang kata nama mati dia satu proses permisahan terpisahnya batang kita jasad kita yang buat pada tanah terpisahnya jasad kita daripada roh itu nama mati jadi bila kita yakin bila kita mengaku kata semua manusia mati makna kita juga kena mengaku jasad kita akan pisah dengan roh kita bila kita mengaku anak kita akan mati kita kena terima anak kita pun satu hari nanti jasad dia akan berpisah dengan roh dia roh dia akan keluar pada jasad dia dan kata kita percaya kata mati itu confirm pasti otomatik kita kena terima siapa yang ada isteri siapa yang ada suami suami dan isteri kita pun satu masa nanti roh dia akan keluar daripada jasad faham kan saya dulu cerita awak yang nampak senyap boleh insyaAllah kena terima kena terima dan bila manusia meninggal dunia bila kita terima kata semua manusia akan mati Allah akan melakukan satu lagi proses proses berkaitan dengan roh kita dia pergi kemana malam ni insyaAllah saya kongsi insyaAllah dalam 15-20 minit saya doa kat pun ke awal insyaAllah insyaAllah hadis ni panjang sikit tapi kita minta sama-sama ambil pengajaran pada hadis ni satu ketika Rasulullah dengan para sahabat bawa jenazah seorang lelaki ansar muhajirin ansar lelaki ansar ni lelaki madinah ni bagitah dengan para sahabat usung ramai-ramai lelaki-lelaki ansar ni pergi ke tanah perkuburan bila sampai dekat tanah perkuburan sahabat-sahabat duk korek 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 tanah lah senang terjemah duk korek tanah tu banyak tu diletak sebelah Nabi s.a.w. bila sahabat di tengah korek tanah tu Nabi s.a.w. duduk di satu arah arah tu mengadap ke arah kiblat makna bahasa mudah dia korek 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 sahabat-sahabat duduk belakang antara sahabat yang duduk namanya al-barraq bin aziz siapa rajin mengajir hadis al-barraq bin aziz ni kalau cerita hadis dia hadis dia semua cerita pasal mati cerita pasal azab kukung cerita pasal padang masyar hadis dia semua banyak pasal alam akhirat al-barraq bin aziz pun duduk sekali kata al-barraq sahabat-sahabat semua pakat duduk semua pakat senyap seolah-olah burung ada kira burung boleh hingga pada kira senyap lebih kurang macam malam ni pakat senyap bila baginda duduk di situ semua sahabat senyap baginda bersabda baginda mengatakan mintalah pelindungan kepada Allah daripada azab cubong nabi kata minta lindung daripada azab cubong nabi minta suruh kepada sahabat nabi kata kamu רה sahabat minta melindung minta melindung tiga kali menunjukkan azab cubong cukup cukup ini cukup bila sahabat-sahabat bagi perhatian daripada Rasulullah Rasulullah mulai cerita Nabi sebut kepada para sahabat untuk makluman kamu roh ni mana-mana manusia yang baik bila dia mati ni baru cerita roh lah mana-mana manusia yang baik bila dia mati sebelum dia mati tu malekat akan turun dalam keadaan wajah putih wajah berseri kemudian dalam keadaan bersih malekat-malekat yang turun tersebut apa yang mereka bawa mereka bawa kengkafan mereka bawa apa satu wangian syurga namanya hanuk dia bawa dua benda tu kengkafan satu hanuk satu wangian syurga tapi malekat tu tak duduk dekat orang mati tu dia tak duduk dekat orang anak mati tu dia duduk di mana dia duduk sejuk mata memandang dia duduk sejuk nak menunjukkan kata apa gerulnya waktu nak mati malekat tak berani duduk dekat bila malekat dah siap semua ketika itulah turunlah malekat Israel alaihissalam dalam keadaan pakaian putih persih dalam keadaan wajah berseri dalam keadaan ceria dan sebagainya dia turun dekat rumah anak mati dia cuma sebut wahai roh keluarlah kamu daripada jasad keluarlah kamu dalam keadaan Tuhan reba kat kamu Tuhan suka kat kamu keluarlah Tuhan selesai sebut yang suka kat kamu Nabi sebut roh manusia tu akan keluar daripada badan jadi macam mana dia akan keluar dia akan keluar alau orang baik kemati bila selesai roh tu keluar malekat yang berada di Joh tadi tu pakat mai dekat ambilkan kafal balut roh tersebut dan dia letakkan hangut tu hangut tu buuh sekali dekat roh tersebut dan roh tu cukup-cukup bersih cukup-cukup bila selesai di kafan dan sebagainya roh akan dibawa naik ke langit waktu naik ke langit Allahu Akbar berhenti dekat langit yang pertama malekat langit yang pertama itu buka pintu malekat tanya ni siapa ni berat kedah ni siapa malekat yang bawa dari Jawa ni adalah sekian-sekian Fulan bin Fulan ni sekian-sekian orang dan malekat akan bagi gelaran yang cukup baik kepada roh yang mati dia akan sebut orang ni baik orang ni elok dan sebagainya ni siapa ni jasad siapa ni roh siapa ni yang baik sangat ni ni roh sekian-sekian orang naik-naik sampai ke langit yang ketujuh Allahu Subhanahu Wa Ta'ala sebut kepada roh ini catitkan amalan dia di dalam Aliyyih catitkan semua amalan dia di dalam kitab catatan yang bernama Aliyyih Allah yang ni saya cukup takut ni saya cukup takut yang ni katakan saya pun nak minta maaf sahaja lari teyuk sikit saya sampai hari ni duk ingat satu kisah kisah seorang ulamak besar namanya Muhammad bin Munkadir Muhammad bin Munkadir waktu nak mati dia teriak waktu nak mati dia teriak bila isteri dia dengan anak anak-anak dia tanya abang ayah apa siapa teriak ni ayah kenapa menangis ni dia jawab mudah dia kata aku takut aku bukan abang aku menangis ni aku takut sebentar lagi aku meninggal dunia sahgi ni aku mati malaikat datang beritahu aku wahai Muhammad bin Munkadir amalan yang kamu buat atas dunia ni satu pun tuhan tak terima amalan yang aku buat atas muka bumi amalan yang kamu buat atas muka bumi dulu wahai Muhammad bin Munkadir amalan tu satu pun tuhan tak terima semua tak ada pahala dia kata aku duk takut yang tuhan ni nak mati ni aku takut satu aku takut yang aku duk buat ibadah selama ni duk buat amalan selama ni kosong tak ada pahala macam kita lah buat amalan kita bukan ada tanda amalan kita tuhan terima ke tak bukan ada tanda orang Muhammad bin Munkadir dia kata aku takut siap dia aku mati malaikat main dia bagitahu ke aku amalan yang kamu buat atas muka bumi berapa puluh tahun dulu satu pun tak ada pahala semua kosong dia takut cukup takut yang tu cukup takut sebab tu kita kalau buang ibadah patut guna fikir kenal fikir tuhan terima ke dalam amalan ni dah buat nasinya boleh dapat tengok tuhan orang kena beringat benda-benda macam ni kena beringat bila Allah suruh catik amalan Allah kata turunkan roh ini ke dalam bumi turunkan roh ini ke bumi dia diciptakan dari bumi dan dia akan balik ke bumi dan dia akan dibangkitkan semula daripada bumi akhirnya roh tersebut dibalikkan dimasukkan ke dalam jasad balik waktu tu jasad kita ada dekat mana dalam lubang kubuk tu dan bila roh masuk balik ke dalam jasad masa tu lah yang kita dengar ustaz-ustaz tu sebut selalu tu orang yang duduk dalam kubuk dia akan dengar tapak kaki orang balik tu dengar prak-prak orang pekat balik tu masa tu lah roh tu dibalikkan ke dalam jasad bila roh masuk dalam badan akhirnya apa jadi tu ni kita boleh dengar bunyi tapak kaki yang balik tu masa tu lah akan main dua malaikat ni cerita orang baik-baik ni cerita dia macam tu akan mari dua malaikat tanya soalan ma rabbuka masa ni laki-laki yang mati tu akan jawab Allahu Rabbi roh akan jawab Allahu Rabbi Allah tu Tuhan siapa Nabi kamu Muhammad itu Nabi ku dan ada dua tiga soalan lagi apa agama kamu Islam agama ku kemudian daripada mana kamu dapat maklumat berkaitan dengan perkara ini aku baca Quran aku menerima Quran aku percaya pada Quran bila orang yang buat baik ni dia duduk dalam kubur dia akan boleh jawab soalan dia confirm boleh jawab bila selesai jawapan tersebut malaikat akan ulang sekali lagi sebagai ujian siapa Tuhan kamu siapa Nabi kamu apa agama kamu dari mana-mana kamu dapat maklumat ni dia akan jawab jawapan yang sama selesai jawapan yang kedua Allah kata kepada para malaikat bukakan pintu syurga untuk jadi orang yang baik ni dia duduk dalam kubur dia akan nampak syurga dia tak masuk tapi akan nampak syurga Allah akan bagi kubur dia luas Allah akan bagi kubur dia terang Allah akan bagi kubur dia penuh dengan kenikmatan Allah buka pintu syurga dan dia tengok syurga tu setiap hari akhirnya dia kata Ya Allah percepat sikit kiamat ni tak sabar nak masuk Allah kata kepada lelaki-leki ni tenang lah duduk tu pasal kampung kita duduk tu orang berpapaknya orang baik-baik macam tu tu hal layan dia bukuk percaya ataupun tidak kita nak sebut confirm benda ni jadi percaya tak percaya confirm dia jadi orang baik-baik dilayan macam tu tapi manusia yang jahat dia terbalik pula boleh berpunuh cerita sikit pasal dia benda sama hampir sama tapi teruk-teruk waktu malaikat turun wajah pengis turun dalam keadaan busuk turun dalam keadaan garang turun pula bawa kain Allahuakbar saya lupa nama kain tu ada satu jenis kain macam ting kafan juga tapi cukup busuk kain tu warna hitam bila malaikat yang jahat ini duduk di kawasan yang jauh tak berani hampir dengan orang nak mati ni hampir dengan orang jahat yang nak mati ni tak berani dekat malaikat mau turun dan malaikat muh akan kata wahai roh yang jahat keluarlah kamu dalam keadaan Tuhan marah pada kamu keluarlah kamu dalam keadaan Tuhan murka pada kamu sebab kamu hidup atas muka bumi ni lawan Tuhan itu saya tambah lah ya kan manusia bila lawan Tuhan atas muka bumi nak mati macam itulah dia punya ayat roh apa jadi roh tak mahu keluar roh lari babih dalam badan ni dalam hadis dia sebut seumpama tu roh lari penuh dalam badan ni lari merata akhirnya malaikat Israel cabut juga roh yang ada daripada jasad manusia tersebut tarik juga rak ibu-ibu ayah-ayah nak tengok roh macam mana ditarik ada ulamak mengatakan contoh mudah macam ni ambil besi panas ambil besi panas dah tu besi tu panas bakar lah ambil besi bakar bakar bagi panas merah kemudian besi panas tu letak atas kapas yang basah contoh lah bakar besi panas macam ni ni kapas ambil besi panas tu tak atas kapas apa jadi kapas ni tu dia melekat habis dekat besi panas kemudian tarik macam tu lah yang disebut oleh para alim ulama roh kita ditarik daripada jasad orang jahat kena tarik roh macam tu sakit lah sakit lepas habis ni pembuluh darah kita pecah kena tarik cepat tu sebab tu sebetul-sebetul ustaz syah dah buat tadi bagi tu waktu nak cabut nyawa sakit bagi tu waktu nak cabut nyawa ambil ayah ambil ayah ambil ayah sapu muka bagi tu doa Allahumma inni Allahumma a'ini ala ramaratil maus Allahumma a'ini ala sakaratil maus Ya Allah tolonglah aku waktu duk sakit nak mati ni tolonglah aku waktu nyawa aku nak kena tarik ni sakit orang kita hari ni tak heran lawan Tuhan duduk rasa macam tak mati buat yang senang kita maaf pukul 10 lebih melawak-melawak tapi sungguh benda ni semua akan rasa dan setiap orang akan rasa sekali satu semua orang akan rasa orang sekali dan orang yang dah meninggal dunia dia dah rasa dah apa saya sebut baik selesai bila nyawa kena tarik dibalut dengan kain yang musuh dibawa niat ke langit malaikat akan bawa niat ke langit bila sampai di langit yang pertama malaikat tak mahu buka pintu langit malaikat tak buka pun pintu langit akhirnya malaikat minta maaf Allah perintahkan jasad ruh orang ni ruh orang tersebut balik masuk dalam tanah dia orang dan bila dimasukkan ke dalam tanah tu lah dia akan masuk ruh dia akan masuk balik dalam jasad dia pun akan dengar orang jalan balik waktu orang jalan balik ruh dia akan masuk ke dalam jasad masa tu lah akan main dua malaikat yang kita dengar muka nakir muka nakir gunung gunung berkecang kalau kata pukul tak gunung gunung berkecang nabi kata pemupul tu malaikat akan katuk mayat yang ada dalam kubuk habat jahat bila katuk katuk lah bila pukul mayat yang ada dalam kubuk mayat yang jahat tersebut mayat tu hancur kemudian Allah bagi hidup elok balik kena katuk lagi pecoh lagi elok balik macam tu lah dia duduk kena hari-hari dan selepas daripada tu habis dia duduk kena katuk tu tiba-tiba akan mari satu makhluk dengan busuk dengan hitam abang sekejap tak gila takut kena dengan busuk dengan hitam memang nampak teruk dah ni ok insyaAllah saya buat duduk dengan Ustaz Shah ni saya banding jejuh lebih mulia daripada minta maaf bahasa ni kat Sa'af dia lebih mulia daripada kita semua sebab kita Islam bakar kita Islam bakar kita Islam tapi beliau lebih mulia daripada kita sebab tu saya malu duduk dengan Ustaz Shah orang 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 sambung sambung dapat macam nak teriyak orang nampak boleh dapat sahaja tu selesai sambung baik mari mari dengan berupa hitam gelap tak cukup dengan tu lagi Ustaz pekak buta bisu eh minta maaf pekak buta bila didatangkan kepada orang yang jahat tersebut makhluk seumpama ni makhluk ni tanya ni siapa ni eh malaikat siapa ni binatang tu minta maaf makhluk tersebut akan jawab ni lah amal jahat kamu ajah muka bumi dulu Allah jadikan amal jahat kamu sebagai makhluk untuk teman kamu lah kubur sebab itu orang yang buat baik amal soleh akan teman dia saya lupa nak sebut tadi orang yang jahat amal jahat dia akan teman dia lah kubur confirm confirm dan Allah akan buka pintu neraka dia akan tengok pintu neraka tersebut dia akan tengok pintu neraka tersebut masa ni dia akan sebut pada Tuhan wahai Tuhan kalau boleh janganlah biak kiamat kalau boleh janganlah bagi berlaku kiamat kalau boleh janganlah bagi kiamat ni terjadi dia nak kalau boleh kiamat tu tak ada bila kiamat tak ada dia tak masuk ke dalam alam akal lah tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebut kamu pastikan masuk hadis ni dihukumkan sahih oleh beberapa orang ulama tak sila-siari ayat ayah-ayah ibu benda rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulan mudah dia macam ni cuba balik saya pergi cuba fikir tengok satu benda balik saya pergi fikir terus kita kalau agak-agak ditarik malaikat yang main jumpa kita tu rupa dia elok kan rupa dia teruk balik fikir antusulah agak-agak lah malaikat maut yang namanya tarik yang orang kita malam ni kalau kita tak tahu lah meninggal bila tak tahu tapi waktu dia main tarik tu agak-agak wajah dia elok kan wajah dia teruk dan nak menentukan baik ataupun teruk malaikat yang main jumpa kita tu bergantung kepada amalan kita kalau amalan baik insyaAllah dia akan datang tu baik tapi kalau amalan sebaliknya Allah takut-takut dia mari jumpa kita tu gelap je sebagainya lepas tu kita minta mulai pada malam ni pakat-pakat fikir insyaAllah mudah-mudahan orang yang pertama sama-sama bimafan Wallahu'ala Alhamdulillah mengentuk orang mengentuk orang tak jawab tuan-tuan muslimin muslimat apa yang ustaz fawas cerita saat ni bukan takat tuan-tuan saya dia seriau dengar ni haddua atas ni pun seriau dengar pasal kita tak tahu sama ada amalan kita ni Allah taklah terima atau mudah cuma tanggungjawab kita sebagai seorang Islam seorang manusia sebagai hamba yang hina baif lemah kita buatlah ibadah kerana itulah tanggungjawab kita yang utama dunia jangan kita melampau-lampau cari jadi mudah-mudahan kita nak dengar pula Ustaz Shah cerita berkenaan dengan persediaan kita nak menghadapi kematian Nabi SAW sebut dalam hadis Al-Kayyisu mandana nafsahu wa'amila lima ba'dal maut ila akhir hadis Nabi SAW beritahu orang yang cerdik ni bukanlah orang yang ada PhD bukanlah orang degree dan sebagainya kata Nabi SAW orang yang cerdik ni ialah orang yang selalu mahasabah diri wa'amila lima ba'dal maut dan dia selalu melakukan amal ibadah untuk kehidupan selepas daripada dia mati tu orang cerdik walaupun dia miskin dia papa dia tidak ada nama orang tak kenai dia tapi dia ada ingatan untuk kematian dia dan dia risau hidup dia dalam kubur esok ni lagu mana dia tak mahu jadi manusia yang lemah dalam kubur macam mana yang disebut oleh Ibn Ruslan dalam kitab dia Matan Zubat satu syair berkenaan dengan kematian man dakhala kabru bila zadid faka'annama dakhalal bahru bila safinatin barang siapa yang terjun masuk dalam lubang kubur tidak ada bekalan umpama dia terjun ke dalam laut tidak ada pelampu benar tak kerti terjun dalam laut pasal lah ni duduk tengok sukan si dia kalau orang laki-laki ni dia tak ada lain sukan dia suka tengok suka tengok gym ramah gym ramah sukan merenang wanita baik muda sampai ketua hat tua rapuh-rapuh pun ambil spek 7 orang kambang tak apa nampak jadi macam orang tak kutip renang terjun lalut jadi dia sedang lemah macam tu lah orang yang masuk dalam kubur orang yang mati tidak ada bekalan waktu dia hidup waktu itu Sayyid Nabi Bakar sebut mayat-mayat yang duduk dalam kubur umpama orang yang sedang lemah jadi kita nak tanya pada Ustaz Syah apa kepersediaan kepada kita manusia yang masih lagi Allah Ta'ala bagi nyawa Allah Ta'ala bagi nyawa Allah Ta'ala bagi sihat dua nikmat yang sangat besar besar sungguh nikmat sihat nikmat panjang umur sebab apa panjang umur kita ni kadang-kadang dengan panjangnya umur kita tu kita bangga orang Melayu ni memang haru biru umur dia berlebi sikit ada bangga kawan-kawan kena pula Allah Ta'ala tak bagi dia sakit dan-dan dia pergi sombong bongkak depan kawan-kawan pergi tanya kawan hang la umur Allah kawan-kawan aku 65 tu dia 65 sakit macam-macam orang-orang cik dia kata aku dia kalau ikut IC ni dua tahun dia cukup satu tapi kira boleh naik motor boleh menerai kitar dia bangga umur panjang ingat tuan-tuan bila Allah Ta'ala bagi kita umur panjang bukan untuk kita bangga-banggakan macam tu bukan untuk kita riak dan sebagainya tetapi untuk kita ingat umur kita yang panjang Allah Ta'ala bagi ruang untuk kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala masih bagi peluang untuk kita minta ampun atas segala dosa-dosa kita yang begitu banyak kalau la ni kita nampak lagu-bagu dah orang main buat kuliah kita main dengar orang panggil semayang kita pergi berjumaah orang ajak fardu'in kita main dengar orang suat tabung kita bagi sedekah la ni Alhamdulillah Allah Ta'ala tunjuk jalan yang baik kepada kita dosa kita begitu banyak cuba kita ingat 2-30 tahun dulu tahun 70-an tahun 80-an tahun 90-an kita lagu mana tuan-tuan Allahu Akbar aurat tak tutup mayang pun tak posah pun kadang-kadang tak posah lagu tu lah jadi dosa-dosa kita yang dulu begitu bertambun kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara cara untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita yang begitu banyak cara-cara dia adalah salah satunya duduk dalam majlis ilmu duduk ni tuan-tuan muslimin-musliman Allah Ta'ala ampun dah dosa kata ulama dosa-dosa kita yang kecil dosa besar perlu kepada taubat nasuhah di antara cara untuk kita padam dosa-dosa kita yang banyak sebab kalau kita nak buat amal ibadah memang tak cukup nak lawan dosa kita yang begitu banyak jadi ulama kata padam dosa iris delete dosa-dosa kita tu dengan amal ibadah dosa-dosa kecil jadi di antara cara nak padam dosa selain daripada duduk dalam lelis ilmu ialah dengan bersedekah jadi Dazani dia pemain pas dekat saya dia suruh saya lancarkan kutipan derma ataupun kutipan dana surau untuk pembangunan surau program surau nak imarah surau jadi kalau anda petugas 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 mana tau berpaju merah ni kalau berpaju biru memang tak bubur sila jalankan tugas anda Alhamdulillah jadi tentuan muslimin muslimat kutipan kutipan derma ni bukan tiket tentuan main ni free opchan cuma tentuan apabila orang buka keluar untuk kita menderma kita derma pasal keluar ni tak main selalu yang mereka bawa back to kira CDM cash deposit machine yang kita nak pergi bank jumpa machine usaha kita nak bank duit ke anak ke isteri kita yang tu bank yang ni akhirat punya CDM cash deposit machine kita banking dalam bank tu esok di akhirat kita akan dapat manfaat dia banking esok di akhirat kita boleh withdraw di akhirat ada ATM di akhirat insyaAllah jangan terleput untuk bersedekah kalau kita sedekah seringgit Allah taklah janji bayar 10-700 kali ganda jangan risau jangan takut jadi miskin oleh karena bersedekah kita kurang bersedekah kita terleput terilur masin bukti kita terleput terakhir kita hajir nak sedekah jarang paling-paling banyak seringgit tu pun seminggu sekali bila pergi mayang jumat sekali mayang jumat seringgit tu pun seringgit mucak tabung lalu depan mata kalau tabung tak main dengan seringgit tu buat balik rumah boleh dia keluar benda rumah mayang jumat seringgit tunggu-tunggu tabung tak main balik layak punya berdekut kalau sekali jumat seringgit sebulan berapa kali jumat orang padang sering bayang jumat berapa kali sebulan berapa 4 sama kita ni jadi kalau sekali jumat seringgit 4 kali jumat berapa hanggit 4 ringgit dia kali ke 12 bulan berapa hanggit 4 kali 12 jawab dia 4 ribu 4 kali 12 4 ribu 48 ringgit setahun kepala kotak germah datang apa 48 ringgit setahun ni kita manusia Allah ta'ala bagi ni'mat siang malam pagi petang bintuan makan kedara cukup anak bini harta beda rumah tangga reta harta lagi tiba-tiba 365 hari setahun kita germah hanya 48 ringgit Allah Rabi mana nak tak muka kita bila kita tanya hanggit 48 ringgit setahun nak masuk syurga kan masuk meraka masuk syurga bos masuk syurga mau dah abak balik ke dia ni syurga mana nak terima hanggit 48 ringgit setahun gaji hanggit setahun 35 ribu telak ikan tek 5 ribu jadi 30 48 ringgit yang hanggit untuk akhirat punya rugilah kita jadi tentuan muslimin muslimat sekalian jangan takut nak mendermah jangan takut nak bersedekah kita sedekahlah tuan-tuan itulah aset kita di akhirat kelah jadi kalau tuan-tuan tak percaya juga yang tuan-tuan dermah malam ni esok di akhirat dia akan bantu kita tuan-tuan try lah mati tengok insyaAllah tuan-tuan akan nampak dengan dermah dengan sedekah dengan infak dengan donation ni tuan-tuan muslimat boleh jadi Allah Ta'ala elakkan kita daripada terkena bala boleh jadi Allah Ta'ala elakkan rumah kita yang sepatutnya terbakar tapi oleh kerana ada dermah dan sedekah kita Allah Ta'ala elakkan rumah kita daripada terbakar tentu amin muslimat jadi berbalik pada soalan kita sebentar tadi teruih-teruih dermah gelap-gelap ni empat jangan laju enggak putih dermah haa jalan-jalan lagi kontak bubur tunggu sampai dia bubur buat tak tahu tunggu dia buat bekak tu buat kuih-kuih ni ni bangun bangun belakang-belakang buah kemah tu tak nampak tu tutip mudah-mudahan mudah-mudahan dengan dermah tuan-tuan untuk pembangunan surau setiap benda yang surau buat tuan-tuan dapat pahala tuan-tuan dapat manfaat sebab kita nak panggil orang ceramah kita nak atok kuliah dan sebagainya kita tak mampu tapi kita bantu dengan harta dengan bantuan kita tu orang boleh atok program bila orang boleh atok program yang lain dapat manfaat kita yang duduk di rumah boleh pahala juga sebab tu Allah Ta'ala ni dia kaya dia tak bagi takat 300 sekali bagi one shot one shot tak bagi dia bagi berlipat kali ganda maha kayanya Allah SWT jadi insyaAllah tuan-tuan jangan takut jangan risau tentang kemiskinan jika sekiranya kita banyak menderma takda lagi dalam sejarah islam orang mati kebulok boleh kerana banyak derma takda melainkan orang yang banyak derma tu Allah Ta'ala mudahkan urusan dia jadi tuan-tuan nak pergi kepada Ustaz Shah sebagai soalan yang kedua minta Ustaz Shah bagi penerangan sikit berkenaan dengan persediaan kita nak menghadapi kematian ni kita semua rata-rata memang takut lah pada mati ni tapi takut saja persediaan takda lagu mana kita nak nak encourage diri kita ni supaya kita dapat sama-sama melakukan persediaan untuk menghadapi kematian dan nak Ustaz Shah terang sikit berkenaan dengan manfaat daripada persediaan yang kita buat bila duduk di alam kubur kelak insyaAllah sila bismillah bismillahirrahmanirrahim persediaan nak menghadapi maut Ustaz Shah MasyaAllah Ustaz ada apa yang pertama tuan-tuan MasyaAllah saya tak nak panjang-panjang sangat yang pertama tuan-tuan nak buat apa persiapan nak dapatkan persiapan untuk menghadapi maut ni mati ni tuan-tuan sedekah sedekah tuan-tuan MasyaAllah apa dia abang nak pergi second round boleh sangat boleh depan main lagi second round MasyaAllah tak ada duit tak buat tuan-tuan terutama sekali ibu-ibu tengok ada benar-benar dekat tangan cincin ke rantai ke bawah buka tuan-tuan MasyaAllah itu antara persediaan yang terbaik tuan-tuan menghadapi mati ni tuan-tuan sebenarnya sedekah tuan-tuan MasyaAllah tuan-tuan amalkan sedekah yang banyak tuan-tuan yang mereka namanya putih ni bukan untuk apa tuan-tuan nak buat rumah Allah untuk kesenangan kita MasyaAllah isteri Nabi SAW Hadijah Hadijah R.A. sewaktu dia nak mati sewaktu dia nak meninggal dalam keadaan nazar Nabi pergi dekat dia tengok wajah dia dalam keadaan yang sangat sedih Nabi dia menatak wajah Rasulullah dia tanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah habiskan harta aku ini sudah dibelanjakan sudah disedekahkan ke jalan Islam Nabi sebut habis satu semua dah disedekahkan Alhamdulillah dan dia pesan kepada Nabi lagi satu tuan-tuan MasyaAllah pada dia dia kata sekiranya dia dia diajalkan pada hari ini dia mati pada hari ini dan sekiranya tulang-tulang dia ini berguna ke jalan Islam sedekahkanlah tulang-tulang itu sekali MasyaAllah Tuan-tuan isteri Nabi Tuan-tuan MasyaAllah sehingga tulang pun dia minta suruh disedekahkan ke jalan Islam MasyaAllah kita ni Allah macam ustaz kata satu satu Jumaat sangit Allahu Akbar empat Jumaat empat ringgit Tuan-tuan di mana pun Tuan-tuan tengoklah hatulah yang di panah yang biru-biru ni orang tak mordah Tuan-tuan MasyaAllah ini adalah antara persiapan yang terbaik dari isteri Nabi yang lagi satu Aisyah MashaAllah sewaktu Nabi Sudhan dapat Nabi wafat para sahabat dalam satu peristiwa di papi putih derma macam inilah di papi putih bila sampai dekat Sayyidatina Aisyah Masha dia 70 ribu derham dalam tabung itu tapi waktu itu sahabat tengok menangis menitiskan air mata tengok keadaan Sayyidatina Aisyah yang pakai baju Tuan-tuan tampung sana tampung sini tampung sana tampung sini Tuan-tuan MashaAllah kita ni tak sampai tahap tu lagi Tuan-tuan MashaAllah yang ada dekat kita yang ada dalam bag kita yang ada dalam tangan kita inilah saham kita yang ada di bank ada di bawah bantai tu belum tentu lagi kita punya Tuan-tuan mana nak tahu esok TNB potong saya kenal dah itu TNB potong karun rumah saya MashaAllah kebetulan mak mutua saya balik hari itu sahaja nak jadi cerita MashaAllah isteri saya telefon saya saya jauhkan telefon saya Tuan-tuan macam ni jauh macam ni pun boleh dengar suara dia popak 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 tu je MashaAllah abang kalau tak boleh bayar dan kalau bagi saya saya bayar semua dia kata betapa susah malu MashaAllah hati tak apa lagi Mike pula cerita lain selama mutua balik Mike dia pula dobo kat telinga isteri siasat tengok kuku ada lagi satu kita lagu ni siapa nak terima kita hadapan satu tu pun besar ramad dah MashaAllah Allah mereka boleh syak kuah sangka dengan saya dalam keadaan macam ni no kan nasib Allah sampailah tu MashaAllah maka sedekah lah banyak-banyak MashaAllah menghadapi sa'al mati yang terbaik sedekah sedekah dapat menghampunkan dosa-dosa kecil kita MashaAllah fahamilah manfaat sedekah ni Nabi sendiri sebut matinya seorang anak Adam tu terputus segala-galanya melainkan tiga benda ni dan salah satunya apa dia sedekah jariah ni tuan-tuan MashaAllah maka sedekah lah banyak-banyak abang-abang boleh pergi second round MashaAllah ok itu yang pertama yang keduanya tuan-tuan persiapan untuk menghadapi mati tuan-tuan taubat tuan-tuan sentiasa bertawabat tuan-tuan MashaAllah pintu taubat sentiasa terbuka salah satu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya ini tuan-tuan apa dia Allah bagi pintu taubat kepada kita sebab tu saya selalu suka sebut walaupun Allah tutup satu pintu tetapi Allah masih buka 10 tingkap untuk kita cuma kita dalam keadaan jahil tuan-tuan kita masih harapkan pintu yang sudah tertutup saja tu tapi realitinya tingkap lagi dia tengah buka lagi MashaAllah itulah pintu taubat yang Allah bagi kepada kita taubat tuan-tuan beri istiwa dia pepi sungguh orang sahaja-sahaja kata dia pepi hebat MashaAllah bagus saya ada satu experience ini orang London di mana tabung pergi dekat satu budak tu MashaAllah saya tengok dia ambil tabung dia gelak saja dekat tabung saya pun ingat geng balai tabung majit ke apa saya pergi dekat budak tu saya kata adik hang ni bukan geng balai tabung dia kata apa ustaz kata lagu ni kat saya tapi handuk gelak semacam saja dekat tabung ni dia kata tu dia ustaz saya sebenarnya tak ada duit tapi orang tua-tua kata senyuman tu pun satu sadaka maka aku senyum sahajalah dia kata MashaAllah ni abang lagi siapa-siapa senyum berkita adik-adik budak tu MashaAllah jangan MashaAllah yang keduanya tu taubat MashaAllah sentiasa bertaubat mohon istighfar daripada Allah SWT siapa-siapa yang pernah melakukan dosa dan apabila dia bertaubat azab yang Allah nak turunkan ke atas dia pun akan di akan dihalang oleh Allah SWT ini Allah sendiri firman dalam Quran sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka yang memohon tawbat ataupun beristighfar MashaAllah ini yang kedua MashaAllah yang ketiganya tuan-tuan perbaiki solat kita perbaiki solat kita ni MashaAllah sebab Nabi sebut amalan yang pertama akan dihisap apa dia solat kita tuan-tuan hari ni betul tak betul solat kita ni pun kita pun tak tahu tuan-tuan cuba datangkan kekusukan dalam hati kita sewaktu kita berdiri depan Allah SWT sewaktu kita bersolat tuan-tuan cuba 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 datangkan kekusukan tuan-tuan MashaAllah belajar daripada sekarang tuan-tuan macam mana nak kusuk dalam solat kita orang tanya macam mana nak kusuk dalam solat ustaz tu dia tu saya kata hampa buat 1,500 atau 2,000 kita buat khusus kita bagi sijil bila hampa dapat sijil tu kusuklah hampa dalam solat atukah cara kita nak kusuk dalam solat tuan-tuan MashaAllah bukan itu solat nak kusuk dalam solat ni tuan-tuan noh kenamai daripada hati yang tenang hati yang bersih hati yang tenang dan hati yang tenteram tuan-tuan MashaAllah selagi hati tak bersih selagi hati tak tenang hati tak tenteram kita buat menatang apapun Allah takkan terima tuan-tuan hatu jadi nak kusuk dalam solat perelokkan hati kita bersihkan hati kita ni dengan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahaja tuan-tuan kita solat untuk apa tuan-tuan MashaAllah untuk apa kita solat cuba kita buka minda kita tengok untuk apa kita bersolat inilah para alim ulama kata kita solat ada empat sebab kenapa kita bersolat ada empat sebab yang pertama kita solat untuk kita lahirkan tanda kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua kita solat kerana kita nak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah yang Allah perintahkan kepada kita dalam Quran supaya kita solat agar kita dapat ingat kepadanya inna ni amnallahu la ilaha illa ana fa'budani wa akimi solat li zikri Allah sebut wa akimi solat li zikri dirikanlah solat dan ingatlah kepada aku jadi yang keduanya kita solat untuk apa untuk ingat kepada Allah yang ketiganya kita solat untuk apa tuan-tuan kita solat agar kita mendapat pengampunan daripada dosa-dosa kecil yang kita lakukan dan yang keempatnya kita solat untuk mencegah diri kita daripada perbuatan munkar dan keji mashaAllah jadi perelokkan solat kita ramai di antara kita solat dua orang melayu cina mu'alaf ini baru masuk islam saya tak buat saya muka lah boleh potong kek depan ni cina mu'alaf dua orang orang melayu kita dua orang seorang imam yang empat ni jadi makmum belakang imam baca surah kafirun ujung ayat imam baca apa maksud ayat tu agamah 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 mu'alaf tu togak imam eh imam itu ayat jangan baca lah kita semua satu agama batai dah solat dia batai lah dalam solat mana boleh cakap cakap tak apalah dia tu baru masuk islam jahil tak tahu melayu seorang ni pula togak dia solat mana boleh cakap cakap dia dia pun batai sekali tinggal lagi satu cina mu'alaf tu pula kata apa wah kena juga kat dia tinggal lagi seorang melayu tu pula kata 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 dia gelap mashaAllah empat batai hari tu tinggal imam seorang seorang ingat imam nak solat imam pula kali belakang jangan lah bising dia kata mashaAllah imam pun sama dua kali lima hari ni macam macam hari ni orang solat jadi perbetulkan solat kita kusyuk dalam solat kita mashaAllah sebab Allah perintah tengok ayat pertama dalam surah al-mu'minun pun kita datang berjaya orang-orang yang beriman siapa Allah sebut mashaAllah mereka yang kusyuk dalam solat Allahu Akbar maka di sini Allah tekankan kepada kita beruntung itu siapa mereka yang kusyuk dalam solat macam mana cara nak kusyuk dalam solat senang bila dah dengar laungan azan lari masuk main dalam surau ataupun majjid 10 minit sebelum nak mendirikan solat zikir ingat kepada Allah tenangkan hati kita barulah kita salat Allahu akbar ingat pada Allah ini berapa banyak di antara kita ini Allahu akbar kunci motor aku ambil berapa tadi selat tengok Alhamdulillah ada kalau tak ada hari itu paket kunci motor dia ingat Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim kunci motor aku Alhamdulillah kunci motor habis sampai hujung kunci motor dia akan ingat Allah langsung dia tak ingat sebab itulah datang awal ke masjid duduk berzikir ingat kepada Allah tenangkan hati kita baru kita boleh perbetulkan solat kita MashaAllah Nabi sebut beruntung orang yang solatnya diterima rugilah orang yang solat tidak diterima MashaAllah tadi Ustaz pun kata kubok kita nak tarang solat itu kita kena jaga soalan mungkar dan nakir pun kita boleh alang dengan solat kita maka perbetulkan solat kita itu yang seterusnya bayar ke semua hutang kita sebelum menghadapi saat kematian bayar habis semua hutang hutang kita ni ayah-ayah siapa hutang kepada ibu-ibu hutang mas kahwin tolong setel cepat-cepat MashaAllah ada juga orang hutang mas kahwin tak setel setel takut selagi tak setel mas kahwin itu selagi itulah kita duduk dalam orang ulama' kata kita duduk dalam zina dengan isteri kita mas kahwin itu adalah pemberian yang wajib yang diperintah oleh Allah yang kita kena bagi kepada isteri kita hutang boleh tapi kalau kita dah buat tetap bulan 6 aku bayar bulan 6 lebih baik bayar jangan pergi sampai bulan 7 dan sebagainya takut bulan 7 kita mati hutang tak setel lagi kita duduk zina dengan rasa macam kita zina dengan isteri kita maka siapa yang tak ada ni ada hutang setelkan hutang tu cepat-cepat sebab tu Allah minta kita ni tulis segala hutang kita di dalam dairi atau buku ni Allah yang minta tuan-tuan dalam Quran ada ayat dia MashaAllah suruh kita tulis segala hutang tu abang hutang tu kat kedai mutu tu bapak kata ni 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 esok bini macam mati pun menyusahkan aku juga laki aku ni betul tak kan pasal apa lepas kita mati hutang kalau tak setel ahli-ahli waris kita atau ahli-ahli keluarga kita akan setelkan hutang kita MashaAllah Nabi sebut selagi hutang tak sampai dah tak setel nyawa dia roh dia tergantung tak boleh sampai ke tempat yang mulia aku dah tergantung MashaAllah mau tak mau setel hutang cepat-cepat tuan-tuan MashaAllah hutang kena jaga kalau lah ustaz ni keluarga saya pun tak boleh nak setel mereka pun hidup dalam kesusahan ahli keluarga aku lagi ahli waris pun lagi aku pun tinggalkan waris tu baru baju sehelai saja macam mana betul dah ustaz kalau saya silap sikit pemerintah kena setel hutang tu kita nak pergi jumpa pemerintah kita bijak-bijak nak tuan-tuan nah hatulah tuan-tuan jadi hutang itu setel lepas pada hutang apa dia tuan-tuan ilmu yang manfaat MashaAllah ustaz tadi bagi satu apa satu penjelasan yang cukup cantik ilmu tuan-tuan tuan-tuan saya lepas saya masuk Islam ni tuan-tuan dalam sembilan tahun ni kalau saya tak pergi mengaji tuan-tuan saya pun tak tahu keindahan Islam ni tangmana cantik dia tuan-tuan ilmu dia Allah MashaAllah baru saya boleh buat perbandingan Ya Allah selama ni aku dua empat agama perbeza tuan-tuan tak ada satu agama pun yang boleh main dekat dengan Islam ilmu Islam ni MashaAllah tuan-tuan segala kalan yang ada Tuan-tuan segala kalan yang ada dalam Islam sebenarnya MashaAllah kita yang buat-buatkan diri kita ni jahil tuan-tuan Tonton ilmu tuan-tuan aku dah tua ustaz lagu mana nak main ngaji tu surah dah buat kuliah main duduk tuan-tuan ambil berkat tuan-tuan Nabi dah habak dah tuan-tuan kalau buka kitab sayurus salikin tu MashaAllah dalam tu dalam dalam kitab tu disebut satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda yang bermaksud datang dan duduk sahaja di majlis ilmu lebih afdal lebih berpahala daripada kamu melaksanakan seribu rokaat salat-salat MashaAllah tak gaduh nak buat seribu rokaat salat-salat tonton seribu pahala tuan-tuan Allah nak bagi bagi depan yang main duduk sahaja Allah main duduk di majlis ilmu ni dan lebih afdal Nabi sebut lebih afdal daripada kamu seribu orang bersakit dan lebih afdal daripada kamu mengiringi seribu jenazah pergi ke kubur sahabat tanya apakah lebih afdal daripada mengaji Quran Ya Rasulullah Nabi sebut tak ada manafaat kamu mengaji Quran tanpa ilmu MashaAllah jadi tuan-tuan dapatkan ilmu yang manafaat MashaAllah hari ni ramai di antara kita lari daripada ilmu orang ustaz main baru nak main ajar tu dia main ada geng-geng tua tu saja nak mengatakan kita tu ada satu puak nak salahkan ustaz saja MashaAllah tuan-tuan seribu bagi saya tuan-tuan walaupun ustaz menyampaikan seribu kata-kata pun walaupun seribu tu tak masuk akan ada satu ayat dia tu akan masuk menembusi hati kita ni tuan-tuan itu pun dah kira besar rahmat tuan-tuan sebab tu kita kena belajar ilmu yang manafaat kita ada satu sahabat MashaAllah ilmu tak ada tuan-tuan bini dua saya kena belanyak dari dia juga tapi tak tahu apa ilmu dia pakai dapat bini nombor dua saya pun tak tahu hak yang bini pertama umat lima puluh tahun ustaz nama Khadijah hak bini nombor dua tu umat baru dua puluh tiga tahun Hassanah nama dia MashaAllah satu hari sahabat kita ni dia pergi buat umrah dia bawa bini tua hak yang umat lima puluh tahun tu yang Khadijah tu dia bawa dia pesankan Hassanah bini muda tu dia kata Hassanah kamu duduk di rumah abang bawa yang pertama pergi dulu balik baru turn hang ok abang bini yang pun nombor dua yang muda dia kata ok abang pergi dia kata kawan pun bawa lah Khadijah tu bini pertama pergi buat umrah dia tawaf kabar dia tawaf kabar tuan-tuan tu dia punya banyak kali dia tawaf dia baca doa doa simple Rabbana atina bidunia hasana wabil akhirati hasana wakilna azab an-nar dia tawaf lagi dia baca lagi Rabbana atina bidunia hasana wabil akhirati hasana wakilna azab an-nar main hat tawaf yang ketiga dia baca Rabbana atina khadijah tu bini pertama cubik dia dia kata pandai tu abang tu aku tu ada tepi tak doa atai petai kepada kita tapi yang muda tu ada kat kampung tu ada kat Malaysia tu abang rindu kat dia sampai doa pun doa atai nama dia hasana hasana baca doa atai kita pula dia ni pun takda ilmu dah suami ngong kan suami bengong kan dia pun baca Rabbana atina bidunia khadijah dia sebut mashaAllah pasal apa boleh jadi lagu tu pasal takda ilmu Allah akbar mashaAllah maka tuan-tuan tuntut ilmu yang manafaat adalah satu persiapan untuk kita menghadapi maut tuan-tuan kematian dan yang seterusnya tuan-tuan anak yang soleh yang mendoakan ibu dan ayahnya tuan-tuan terin anak-anak kita daripada usia kecil macam ni tuan-tuan main pijak masjid main pijak suraf jinakkan hati mereka dengan menghadiri kuliah-kuliah ni tuan-tuan mashaAllah masalah kita ni tuan-tuan hari ni saya tengok tuan-tuan kita biar anak-anak kita dah dia pandai lah bawa umat 30 tahun dah dosak dia dia pandai lah mashaAllah kita salah sangat banyak-banyak tentang mashaAllah kita salah sangat-sangat nabi dah ajak kepada kita macam mana kamu nak membentuk anak kamu tiga sifat ajarkan anak kamu tiga sifat cintakan nabi cintakan keluarga nabi dan membaca quran tapi hari ni ramai diantara kita tak pernah fokus benda ni tuan-tuan kita lebih rela anak-anak kita cakap A for apple mashaAllah daripada sebutan-sebutan uruf ija'iyah tuan-tuan itu masalah kita hari ni tuan-tuan kita salah dalam bidikan anak-anak kita sebab tu nabi kata umat tu je tahu nak paksa anak kamu paksa pun tak ada masalah anak yang soleh anak yang mendoakan ibu bapa ni ada satu riwayat di mana tiba-tiba ni dia ditarik oleh Allah masuk ke dalam syurga dia tanya apa amalan aku sehingga aku ditarik masuk ke dalam syurga ya Allah dan Allah firman kepada dia anak kamu doakan kamu mashaAllah tu saham anak kita ni tonton mashaAllah ada depan mata kita didik mereka tonton menjadi seorang mujahid mashaAllah tapi kita tak buat lagu ni tonton macam kak apa mana tonton ada satu kakak ni ibu tunggal anak daripada kecil tak pernah ajak dia doa lah apa pun tak ajak kejar dia pergi keluar pergi cari makan cari duit balik main pergi kerja itu saja satu hari dia balik main tonton dia buka pintu tengok anak dia tengah doa terkejut dia dia pergi dekat anak dia dia sapu kepala anak dia dia kata mak sejuk tengok sejuk mak mengandung kamu kamu doa apa dekat Tuhan anak dia pun kata mak mak kan hari-hari masa tidur dia kata sejak ayah meninggal mak dia rindu 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 dekat ayah jadi cik pun bacalah doa ya Tuhan kau cepat-cepat matikan makku bawa dia aku pergi jumpa ayahku sebab dia rindu kan ayahku mashaAllah mak dia kata bertuah punya anak tunggu dia ni nak ada anak kita buat lagu tu jangan tuan-tuan esok boleh jadi kepada kita pun sama tuan-tuan mashaAllah jadi didik anak kita sekarang macam mana nak didik macam mana nak lembutkan hati anak-anak saya ni Ustaz senang kan Nabi dah ajak dah ajarkan anak kamu cintakan Nabi cintakan keluarga Nabi baca Quran tuan-tuan belilah sirah Nabi tuan-tuan suruh anak-anak kita baca suruh anak-anak kita baca tuan-tuan siapa yang mendekatkan diri dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hanya dengan membaca riwayat Nabi tuan-tuan hati dia akan jadi lembut tuan-tuan saya ni antara orang yang paling kasat dengan ibu saya tuan-tuan mak saya marah sekali dulu tuan-tuan saya marah dia sepuluh kali saya ada tengah panas mak ayat panas masuk dalam bilik tu saya tuan-tuan macam mana saya kenal Islam tuan-tuan no insan yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam hanya baca riwayat dia saja tuan-tuan memita air mata saya tuan-tuan nak didik anak suruh anak-anak kita pun baca siraf Nabi tuan-tuan saya tak bohong tuan-tuan makin mereka membesar lihatlah hati mereka akan jadi macam mana akhlak mereka akan jadi terpuji tuan-tuan orang tanya macam mana Ustaz Shah nak sampaikan dakwah dekat orang bukan Islam saya kata senang saja amalkan akhlak Nabi dalam hidup kita orang buta yang tak pernah nampak Nabi pun boleh masuk Islam tuan-tuan hanya dengan akhlak Nabi saja tuan-tuan macam mana kita nak didik hanya dengan suruh dia baca siraf-siraf Nabi tuan-tuan upah dia ayah bayar kamu 10 ringgit kamu baca 3 halaman ini lepas tu kamu cerita balik ke aku sama-sama kita belajar dengan anak-anak kita tuan-tuan siraf Nabi yang terbaik nak didik anak-anak kita tuan-tuan saya jadi lembut tuan-tuan hati saya jadi lembut macam ni tuan-tuan hanya sebab saya baca siraf Nabi mula-mula saya tak kenal Nabi Muhammad ni siapa masa saya duduk dalam Kristian saya hantam Nabi Muhammad betul dia kata apalah kahwin muda tapi bila saya diberi hidayah oleh Allah saya mula baca tuan-tuan baca apa riwayat Nabi saja tuan-tuan menitis air mata saya terus saya jatuh cinta dalam Islam saya walaupun mak itu menangis peluk kaki saya tak bagi saya keluar tangisan ibu pun tak menghalang saya saya nak Islam saya keluar rumah dia alau keluar daripada rumah keluar juga hari ni boleh sampai di sini Masya Allah dalam 9 tahun tuan-tuan ajarkan anak-anak kita macam tu Insya Allah dan yang terakhirnya tuan-tuan tu dia masa confirm tuan-tuan tunggulah yang terakhirnya tuan-tuan dan buah-buahan Ibn Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maafkanlah orang-orang yang pernah mengkhianati kita ni tuan-tuan salah satu tanda kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tu dia tuan-tuan kita maafkan orang-orang yang pernah mengkhianati kita ni tuan-tuan Masya Allah lihatlah pada diri Nabi tuan-tuan Nabi berhijrah pergi ke Toif tuan-tuan ingatkan orang akan sambut dia tapi mereka baling batu kepada Nabi tuan-tuan mereka baling apa mereka jiruh ayah najis atas Nabi benda-benda tajam sampai kaki Nabi semua cederah Masya Allah sehingga akan Malaikat Jibra'il turun meminta Nabi bagi izin kepada dia kau izinkan sahaja Rasulullah akan kami minta semua Malaikat-Malaikat yang menjaga gunung ganang ini himpit gunung itu semua lempak atas mereka apa Nabi kata tuan-tuan jangan Masya Allah jangan sesekali buat macam ni dan Nabi sempat baca doa tuan-tuan kepada mereka Allahumma dikawmi fa'innahum la yahlamun Ya Allah Ya Tuhan ampunkanlah segala dosa-dosa taum aku sesungguhnya mereka tak mengerti apa yang mereka buat Masya Allah pernah dah kita ampunkan syahabat-syahabat kita yang pernah buat jahat kepada kita ni tuan-tuan Masya Allah nak menghadapi saat kematian yang terbaik tuan-tuan ampunkanlah segala dosa-dosa kawan-kawan syahabat-syahabat kita yang pernah melukakan hati kita setiap malam sebelum kita tidur tuan-tuan minta Ya Allah ampunkanlah segala dosa-dosa sahabat aku yang pernah dia lakukan ke atas diri aku ni tuan-tuan ini adalah antara cara-cara Masya Allah yang boleh kita amalkan untuk menghadapi saat kematian kita ni tuan-tuan ingat tuan-tuan Ustaz Bunda Habak nak tadi tuan-tuan Masya Allah bila main malekat maut tuan-tuan kita nak bagi dia 42 bilion pun tuan-tuan dia tak terima tuan-tuan Masya Allah aku bagi 42 bilion jangan cabut nyawa aku tak boleh tuan-tuan aku ni menteri aku ni apa pun takkan jadi dengan dia tuan-tuan Masya Allah dah habak dalam Quran apabila sampai ajal seseorang itu tidak akan dipercepatkan atau diperlambatkan walau sesaat pun semua kita akan mati saya akan mati tuan-tuan tuan-tuan dan puan-puan akan mati dan kita semua pun akan mati juga tuan-tuan ingat tuan-tuan dan Allah sedang memanggil kita tuan-tuan saban hari Allah sedang memanggil kita ni tuan-tuan supaya kembali kepada dia tuan-tuan jangan kembali selain daripada kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu Allah hari-hari dia panggil kita tuan-tuan hari-hari Allah dia panggil kita suruh kembali kepada dia tuan-tuan wahai jiwa-jiwa yang tenang roh-roh yang tenang kembali kepada aku Allah panggil kembali kepada aku dalam keadaan yang puas dan direto'i dan masuklah kamu ke dalam syurga Allah panggil kita tuan-tuan mashaAllah nah tuan-tuan amalkanlah serba sedikit ilmu yang kami kongsi bersama ini insyaAllah moga-moga kita ni tuan-tuan ikhmati dalam keadaan uslul khatimah Wallahu'alam Wallahu'alam tuan-tuan sebenarnya bila tengok Ustaz Syah ni rasa malu rasa hina dia mesti dia baru 9 tahun dalam Islam tapi hebat dia macam orang umur 90 tahun dalam Islam kita amalan kurang dan kita ni dilahirkan memang sediakanlah Islam jadi apa yang Ustaz Syah beritahu saat ni sebagai muhasabah kepada diri kita kalau seorang manusia yang sebelum ni melalui berbagai-bagai agama boleh memilih Islam sebagai cara hidup dia kenapa tidak kepada kita walaupun sebelum-sebelum ni kita jahat tak tahu nak abak lah orang kena dia panggil Abih Mita jahat tapi ingat jangan putih asa jangan give up dengan rahmat Allah jangan buruk sangka dengan pengampunan Allah Allah sebut dalam hadis kursi melalui lidah Nabi SAW hamba aku mereka tahu di sisi mereka ada Tuhan yang mengampunkan dosa di pembuat dosa di waktu malam minta ampun di waktu siang aku ampunkan di pembuat dosa di waktu siang waktu malam di peminta ampun aku ampunkan tinggi melangit sekalipun dosa mereka tetap aku akan ampunkan baga tuan-tuan muslimin-musliman mudah-mudahan malam ni kita ada kesedaran dan penyesalan sebelum maut menjengah ajal mendatang kepada kita tubuh badan kita kerah masuk dalam kubur kita menyesai sehat jangan menyesai dalam kubur jangan menyesai dalam akhirat kerana itu semua tidak memberi manfaat Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran surah sejadah inilah penyesalan orang yang sudah pun mati bila duduk dalam kubur tak rani nak angkat kepala di hadapan Tuhan duduk di sisi Tuhan nak angkat kepala tak rani oleh kerana banyak maksiat dan dosa lalu mereka dah tengok dah tengok orang kena siksa dah dengar orang kena siksa teruk bagi peluang untuk kami hidup kali kedua untuk apa kita minta Tuhan ni'mal saliha waktu itu kami akan buat amal ibadah salih kepada kamu dulu kini dan selamanya inna muqinun sesungguhnya lah ni kami yakin sungguh dah ya Allah waktu itu nak menyesai ayat mata darat sekupang tak guna kalau orang bujih dia sebut useless maka kita nak menyesai kita menyesailah ni sebelum tubuh badan kita ni kerah kaku macam mana lagu Rabbani sebagai yang terakhir sebelum kita nak masuk fikir ustaz fawaz kalau pernah dengar lagu Rabbani arwah ustaz asri pernah nyanyi satu lagu tajuk dia pergi tak kembali sekujur badan berselimut putih rebah bersemadi sendiri mengharap kasih anak dan istri apa mungkin pahala dikirim terbaring sempit seluas pusara soal bicara terus bermula sesal di dadah lemah tak bermaya terbuka hijab di depan mata selamat tinggal pada semua berpisah kita selamanya jika tak sama nasib di sana baikan atau sebaliknya amalan dan tekuah jadi bengkalan sejahtera bagi yang pulang ke sana jadi tentuan muslimin muslimat mudah-mudahan kita sama-sama sedarkan diri kita yang sedang lena dibuai mimpi yang indah banyak dosa kita banyak maksiat dan mungkar yang kita lakukan kita minta ampun kepada Allah sebelum nyawa kita ditarik oleh maklaikat kita masuk ke alam kubur jadi saya terbui nak pergi kepada Ustaz Fawas dan minta Ustaz bagi penerangan sikit berkenaan dengan alam kubur mudah-mudahan kita yang mendengar ni ada rasa takut untuk melakukan persediaan seterusnya memberi dan membuat sedikit kesimpulan berkenaan dengan alam kubur kita insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim ibu-ibu ayah-ayah dirahmatullahi s.w.t sebelum saya nak jawab persoalan tentang kubur tadi tadi di pusingan yang pertama tadi saya sebut berkaitan dengan Ustaz Syah dan tadi waktu pusingan yang kedua Ustaz Syah menceritakan tentang pengalaman beliau dan saya rasa ayah-ayah semua nampak lebih hebat daripada kita nampak dia masuk Islam dalam umur 9 tahun dalam keadaan khatam sentiasa membaca sirah-sirah Rasulullah baca sirah Nabi terayak kita baca cerita Rasulullah sikit tak pernah terayak Allah baik sahabat-sahabat yang rahmat Allah s.w.t sebagai orang yang terakhir kita nak bicara berkaitan dengan keadaan di dalam kubur Selina Usman bin Affan r.a saya insyaAllah cerita perikas cepat yang mungkin Selina Usman bin Affan r.a dia khalifah yang ketiga dia memerintah kerajaan Islam 12 tahun 12 tahun lama dan dialah satu-satunya menantu Nabi s.w.t dua kali dia kahwin dengan anak Rasulullah yang pertama yang bernama Ruqayyah dia kahwin dengan Ruqayyah kemudian Ruqayyah meninggal dunia baginda s.w.t kahwinkan Selina Usman dengan anak baginda yang lain anak perempuan yang lain namanya Umi Khalsom satu-satunya manusia yang jadi menantu Nabi s.w.t keluarga ni insyaAllah bila Ruqayyah minta maaf bila Umi Khalsom meninggal dunia tahun ke-9 hijrah Nabi kata lagi kat Selina Usman ni hai Usman aku ni kalau ada anak darah lagi aku bagi nikah aku yang berkenan yang Nabi s.w.t pada Selina Usman Selina Usman ni kalau dia berjalan di tepi minta maaf kalau dia berjalan di tepi kubak dia lalu tepi kubak dia nampak kubak dia akan teriak dan teriak tu bukan teriak sikit-sikit dia teriak semua habis basah jambut ni nampak kubak teriak semua-semua pembantu dia seorang yang selalu duduk ikut sekali namanya Hanik Hanik ni orang lelaki korang perempuan Hanik Hanik ni akan kata pada Selina Usman dia kata kat Selina Usman wahai Selina Usman kamu ni bila orang cerita tajuk surga neraka kamu tak teriak macam ni pun cerita pasal kiamat tak teriak macam ni pun cerita tentang keadaan masyarak tak teriak macam ni pun tapi kalau kamu dengar cerita pasal kubak kamu teriak tengok kubak kamu teriak dekat dengar kubak kamu teriak macam ni pun sebut nama kubak Selina Usman ke mana orang pulak duk muka bagi tempat muka kita duduk pulak mengiring bukan kita buat sendiri tu orang turun buat duduk pulak dalam lubang tu timbuih masuk pulak minta maaf ni tanah di atas tu tutup pulak duduk siapa yang duduk dalam kubak dia selamat dia dapat ni'mat kubak jadi luas kubak jadi cerah kemudian kubak jadi ceria kemudian teman baik dia ataupun amalan dia teman dia surah-surah yang dia amalkan teman dia dia nampak syurga siapa masuk dalam kubak dalam kubak dia jadi macam tu selepas daripada isu kubak ni selepas daripada alam kubak ni lepas daripada tu semua jadi senang bangun balik senang bawa pada masyar senang haisab senang di tiang sirap senang syurga tempat yang terakhir tapi Serina Osman sebut fa'ilam nyanju minhu tapi siapa duduk dalam kubak sangkut Nabi kata siapa masuk dalam kubak sangkut apa jadi kubak sempit masuk dalam kubak gelap masuk dalam kubak ulat masuk dalam kubak ulat ulat satu ulat satu sneek duduk dalam kubak ulat dalam keadaan Allah Allah kalau saya tak pegang main Nabi pun tunjuk orang yang masuk dalam kubak kalau kata kubak diteruk antara seksa yang Nabi sebut cukup mengerunkan kubak dinding kubak dia akan hipit sehingga baginda SAW tunjuk pada para sahabat baginda ambil jari baginda tunjuk macam ni Nabi angkat tangan Nabi tunjuk kat sahabat ni Nabi kata tulang rusuk kamu akan jadi macam ni punya tekan belah kanan dengan tekan belah kiri tu sampai tulang rusuk kita silang je bila masuk dalam kubak dahsyatnya macam tu siapa sangkut dalam kubak Nabi kata kamu keluar daripada kubak nanti daripada masyarakat kalau kita tengok daripada hadis ni kita boleh ambil satu kepahaman yang mudah kubak bukanlah seperti yang kita gambarkan selama ni kita nampak kubak ni masuk dalam kubak gelah masuk dalam kubak ulah masuk dalam kubak sempit dan sebagainya opanya ada kubak dia ada dua keadaan satu keadaan lapang luas cerah bercahaya dan sebagainya tu keadaan nombor satu kubak tu keadaan yang pertama dia akan jadi setempat sebahagia-bahagia tempat di dalam kubak dan kubak pula boleh jadi sengeri-ngeri tempat yang penuh kita ada dan yang nak menentukan kita dapat kubak tu elok ataupun tidak yang nak menjadikan kubak kita cucerah bercahaya ataupun sempit gelap dan sebagainya bergantung kepada amalan kita atas muka puni sebab tu masing-masing diberikan pilihan Allah sebut dalam Quran banyak ayat Allah kata Abah aku kurniakan kepada kamu jalan nak jadi baik jalan nak jadi jahat siapa pilih jalan jalan teruk ayat yang lain Allah sebut Allah manusia aku dah bagi kat kamu dua biji mata aku dah bagi lidah pada kamu aku bagi dua bibir pada kamu dan aku bagi kepada kamu dua bukit maksud di sini dua bukit dua jalan hal nak jadi elok berapa bagi hal nak diteruk berapa bagi siapa pilih jalan yang baik selamat dia siapa pilih jalan teruk dihanak dia sebab tu hari ni pilihan di tangan masing-masing lah macam mana kita nak menjadikan kubur kita itu cerah bercahaya ataupun gelap menyempitkan kita nak kalau boleh masuk dalam kubur kubur kita bercahaya kubur kita cerah kubur kita mengembirakan Allah dan cara untuk mendapatkan sedemikian itu cara nak bagi kubur bercahaya bergantung kepada perbuatan kita amalan kita terima kabuk ni lepas tu kita minta kalau boleh ambil nasihat yang diberikan kepada Ustaz Shah sementara tadi banyak-banyak akan bertaubat kita minta tolong lah siapa yang duk bergaduh kita minta ponti-ponti lah siapa bergaduh dah siapa di sini duk makan benda haram duk clean tipu duk naik kita pejabat tapi claim duit sendiri claim oti dan sebagainya ataupun siapa isyak rokok ponti lah siapa yang selama ni duk mengumpat ponti lah ponti lah ponti lah sabat-sabat tengok bawah ni gunung Kinabalu siapa sangka pasi lah negara kita bukannya terletak di bawah lingkaran berapi pesifik negara kita ni bahasa mudah kita sebut tak kena gempa bumi tak kena gunung rapi kompor tak kena lah kalau ikut dari sudut apa ilmu geografi ni negara kita tak kena gempa bumi tapi Allah SWT tunjuk gunung Kinabalu kena gempa bumi dan saya selalu bila pergi mengajak kita akan sebut orang tanya ustaz gempa bumi ni tanda apa kita kata satu lah banyak lah tanda-tanda lain tu banyak tapi kita nak sebut satu lah tu tanda nak kiamat tu tanda nak kiamat tempat yang tak ada gempa bumi berlaku gempa bumi tu tanda nak kiamat tak nak berubah lagi lepas tu kita nak minta mulai daripada malam ni sama-sama buat perubahan sama-sama buat persiapan surah buat pengajian kita minta pakat-pakat mari pakat mari belakang bawa anak bawa bini bawa semua mari mari insya' kita tak mahu buat kerja lah tak mahu duk makan di kedai tak mahu duk jalan pasal malam tak mahu duk pergi kesku tak mahu duk pergi Apollo sini Apollo pada seragat Apollo kita minta mari insya' mari duduk di majlis Ustaz Ustaz tu mengajak tak best best tak best nombor dua dia tak best pun ambil dinding jari bawah kipas sedap sikit lena tunggu jangan lari balik lena saya bagi sebagai satu dalian sebelum kita nak berhenti ada malekat Allah ni tugas dia bagi laporan kepada Tuhan kerja malekat ni bagi laporan Allah tanya kamu ni daripada mana malekat jawab daripada majlis apa yang manusia tu buat dalam majlis tersebut malekat kata mereka sucikan kamu mereka puji kamu mereka besarkan kamu ya Allah Allah tanya demi Allah betul kah dia penduduk dalam majlis tu buat benda tu saja malekat kata ya ya dia buat benda tu Allah sebut kepada para malekat ishhadu ya malekati wahai malekat kamu semua jadi saksi anni qadraffartu lakum anni qadraffartu lakum aku padam habis tu sah sabah main duk dalam majlis alimu tu padam habis semua Allah ada satu malekat dia tak puas hati ini jenis pembangkang dia tak puas hati dia kata ya Allah ada yang mari masuk majlis alimu tu dia bukan main nak ngeji pun dia main duduk di majlis alimu tu pasal bini duk beli pihak di rumah jadi dia main duk lepak di surau lah pernah ataupun dia nak balik tak boleh motor apa hujan sangkut nak balik tak boleh jadi dia tunggulah maknanya dia duduk dalam majlis alimu tu bukan dia nak menutup alimu pun sahaja duduk Allah sebut kepada para malekat ayat ni yang diingat Allah kata mereka adalah satu kaum yang seorang pun takkan celaka dengan sebab duduknya mereka di situ kita terjemah lorak kampung kita senang siapa duduk dalam majlis alimu semua tuhan padam dosa walaupun niat macam-macam ada kita minta maghrib-maghrib masuk cara mudah tuhan padam dosa boleh dapat kan insyaAllah mudah-mudahan dengan apa yang kita buat semestinya hidup kita hari ni Allah jadikan kubur kita bercahaya insyaAllah yang ni kita harapkan sama-sama boleh kan insyaAllah sebagai penutup alimu nah nak rupiah tak lah bini duk tumbuh nak makan sebagai penutup alimu sahaja kita kongsi walaupun benda ni dia tak lari tajuk tapi benda yang hampir sopah saya nak sebut pada alimu daripada awal kita berforum hari ni kalau rasa nak lupa semua lupa lah tapi kita minta hadis yang terakhir ni jangan lupa balik ingat ingat yang ujung ni pun jadilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hadis ni hadis kursi Nabi SAW bersabda Allah berfirman Allah sebut perkara pertama yang Tuhan catik di loh mahfuz ini anallah sesungguhnya aku ni Allah tidak ada Tuhan malingkan aku Muhammadun Rasuli Muhammad ni putusan aku ni semua cara nak bagi kubur cahaya lah tak tulisan pertama yang ditulis di loh mahfuz ayat yang saya baca tadi selepas daripada benda tu Allah sebut manis taslama bi-tada'i siapa di kalangan kamu wahai manusia hidup atas muka bumi ni dia surrender dia terima pulak-pulak segala ketentuan aku aku tetap rasti banyak mana terima aku tetap juduh macam mana terima aku tetap hidup macam mana terima aku tetap hukum hakam sekian-sekian semua terima diri sendiri terima keluarga terima masyarakat terima negara terima semua hukum hakam Tuhan semua terima siapa yang terima semua ketentuan aku Tuhan kata wa yashkur ala ni'mati aku bagi ni'mat kat dia dia syukur kepada Tuhan dia rasa cukup malhamdulillah lah cukup lah cukup lah semua cukup lah wa yasbir ala balai Allah kata aku test dengan ujian dia sabab sikit tak berungut Allah kata kata tuhus sadiq orang macam ni aku catik dia orang betul dia orang baik dan aku akan masukkan dia bersama kumpulan orang-orang yang baik ni orang baik ni orang yang masuk dalam kubuk bercahir dan hujung hadith ni Tuhan sebut ini beringat Tuhan kata siapa yang hidup dia nak lawan segala ketentuan aku aku tetap sekian-sekian lawan aku tetap hukum sekian-sekian lawan hatta aku tetap hukum hudud pun lawan contoh lepas tu jangan lawan hukum hudud yang mengajih hari ni dah seorang pun jangan lawan hukum hudud kalau nak bagi kubuk kita bercahaya Allah kata siapa yang tak setuju dengan hukum hakam yang aku buat turun satu wa lam yashkur ala ni'mati aku bagi ni'mat kat dia dia duduk rasa tak cukup situ lah awak tak cukup apa sipa tak cukup apa sipa mereka banyak apa sipa aku sikit duduk tikai dia wa lam yasbir ala balai Allah kata aku test dia dengan ujian aku bagi kat dia musibah dia merungut banyak du'awat awak persipa 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 aku kena persipa dia pun tak kena awak aku kena teruk persipa dia merungut banyak penghujung hadith ni Tuhan sebut Tuhan kata macam inilah aku bagi hukum tak setuju aku bagi ujian tak sabar aku bagi ni'mat tak kasi syukur penutup hadith ni Tuhan sebut lari macam ni apa picari tu halai lah senang picari tu halai aku bagi hukum tak setuju kan picari tu halai aku bagi ujian tak sabar kan picari tu halai aku bagi ni'mat tak kasi syukur kan rasa tak syukur tak syukur kan picari tu halai senang dan bila Tuhan perintahkan Tuhan kata picari tu halai tu menunjukkan bila kita masuk kubung kita confirm kelah betul kita minta sama-sama buat persiapan sama-sama beringat insyaAllah boleh setakat tu no insyaAllah jadi saya ucapkan juta terima kasih kerana judi sudi jemput saya ke surau taman serai wangi terima kasih banyak-banyak terjemputan dan saya cukup seronok malam ni berkemi dengan sahabat-sahabat kawan-kawan ayah ibu-ibu di taman serai wangi boleh bersama pula dengan fadil tuan guru ustaz murtaga dan juga tuan guru ustaz syah terima kasih banyak-banyak dan saya ucapkan juta terima kasih sekali lagi secara khusus tidak terhingga pada jayah guru sekalian kerana sepanjang berforum daripada pukul 9 sampai pukul 12 seorang pun tak lena terima kasih banyak-banyak saya cukup berbesar hati terima kasih sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tuan-tuan muslimin muslimat last tahniah buat orang-orang pandang serai sampai pukul 12 suku boleh bersengkak mata duduk mendengar imam mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita saya tak mahu buat ringkasan dan sebagainya kerana ustaz pawai dah tutup dengan hadis yang sangat-sangat memberi manfaat kepada kita jadi tuan-tuan muslimin mudah-mudahan kita balik sebelum kita tidur mari tak tangan tehdi kita fikir banyaknya dosaku aku kena bangun semayah malam minta ampun kepada Allah Ta'ala bangun garak bini ajak anak-anak buat jemaah khiamul lain pasal lama dah kita tak buat mudah-mudahan jadi satu titik tolak turning point untuk kita berubah mudah-mudahan jadi sebagai penutup saya nak buat satu pengumuman berkenaan dengan esok malam ada satu lagi forum di Surau Bukit Sidam Sidam Kanan pukul 9 tajuk menuju ambang Ramadan ahli panel dia Al-Fadhil Ustaz Fahmi Abu Bakar dengan PU Pencetus Umar Nasri forum menuju ambang Ramadan di Sidam Kanan Surau Bukit Sidam Kanan insyaAllah sama-sama lah kalau yang kelapangan ada kelapangan hadirkan diri mudah-mudahan mendapat berkat dan keampunan daripada Allah jadi saya minta ampun dan maaf bagi pihak kedua ahli panel dan diri saya sendiri jika sekiranya ada kekurangan ada terkasar bahasa terkata dekat siapa-siapa ataupun ada yang terasa bukan niat kami nak katakan siapa-siapa akan tetapi nak bagi kesedaran kepada kita bersama mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang salih dan salih insyaAllah saya katakan saya katakan saya katakan Allah yang terkini dan salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh terkini 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 terkini